Namun, Qin Fei Yang yang sedang bersuka cita, tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun pil kekacauan Yin yang telah membantunya menerobos belenggu kesempurnaan Agung, masih akan membutuhkan waktu baginya untuk benar-benar menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Bagaimanapun, ini bukan masa lalu. Misalnya, saat ia masih berstatus Raja Perang atau Kaisar Perang, setelah menerobos belenggu, asalkan ia punya pil ki pertempuran atau ki esensi yang cukup, ia bisa langsung menerobos. Tapi sekarang, kultifasinya berada di alam Dewa Paragon. Alam Dewa Paragon telah melampaui Raja Perang dan Kaisar Perang jauh lebih banyak. Sekalipun dia punya cukup batu jiwa, tetap saja itu akan memakan waktu. Tapi sekarang, krisis sudah di depan matanya. Jika dia menunda sedikit saja, dia bisa kehilangan nyawanya. Hal yang paling penting adalah, saat ini, ia harus membuka pintu potensi. Sebab jika dia melewatkannya, dia harus menunggu hingga alam kesempurnaan Agung Sembilan Surga. Dengan kata lain, mengonsumsi pil kekacauan Yin yang sekarang tidak akan memberikan efek praktis apapun. Sebelumnya, dia tidak pernah bahagia dengan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Melihat sweda yang semakin terluka, Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa orang bodoh ini tidak mendengarkan? Kalau saja dia mendengarkan dia dan mundur lebih dulu, dia tidak akan terjerumus dalam situasi seperti ini. Komandan ini meremehkan mereka. Saat ini, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Kau duluan. Sweda berteriak. Mata Kinfei yang berkedip. Tiba-tiba, dia punya rencana, menatap Putri Naga, dan tertawa, yang mulia, ada sesuatu yang menurutku pasti akan menarik minat Anda. Apa itu? Sang Putri Naga mengerutkan kening. Ini tentang identitas asli Duyuntian. Kata Kinfei yang. Kelopak mata Duyuntian tiba-tiba berkedut, dan dia berteriak, Kinfei yang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk menebar perselisihan? Kinfei yang bercanda, apakah menurutmu aku mencoba menabur perselisihan? Bukankah begitu? Jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau akan menggunakan cara ini. Aku sangat mengagumimu. Duyuntian mencibir. Namun dalam hatinya, dia teramat gelisah. Jika Kinfei yang benar-benar mengungkapkan identitas aslinya, para naga pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sekalipun para naga tidak mempercayainya untuk saat ini, mereka akan menyelidikinya setelah meninggalkan neraka. Karena kepanikan Duyuntian, Sueda memanfaatkan kesempatan itu dan menghempaskan Duyuntian dengan pukulannya. Berikutnya, Sueda melancarkan serangan telapak tangan lagi ke arah leluhur naga api, dan leluhur naga api pun terpental. Mengikuti dengan saksama, Sueda meraih kapak perang berwarna merah darah dan melemparkan 20 orang itu. Dia langsung muncul di luar penghalang dan menatap Kinfei yang, Kenapa kamu tidak pergi? Kinfei yang berkata, Aku tidak punya kebiasaan meninggalkan teman-temanku. Sahabat, Sueda bergumam dan bertanya, Aku rasa aku belum menjadi temanmu, kan? Karena kita sudah bersama, tentu saja kita harus maju dan mundur bersama. Lagipula, para naga ini adalah musuh kita bersama. Tentu saja aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan iblis darah di kota kuno surgawi misterius. Bagaimanapun juga, kamu adalah anggota klan mereka. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Sekarang kita punya kesempatan, mari kita mundur. Kata Kinfei yang. Sueda menatap Kinfei yang tanpa berkedip. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, Kau memang manusia yang luar biasa. Hem. Kinfei yang menatapnya dengan kaget. Dia masih bisa tertawa saat ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sejak awal, aku telah mengujimu. Sekalipun aku membiarkanmu pergi lebih dulu, itu juga untuk mengujimu. Sebenarnya, Tuan Raja Anda tidak menghukum penguasa kota kuno surgawi misterius. Dan aku di sini atas perintah Tuan Raja Yu untuk mengundangmu ke kota kuno sebagai tamu. Sueda. Menguji. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Sebagian besar dari kalian manusia adalah orang-orang yang jahat, licik, dan bermuka dua. Oleh karena itu, aku harus memahami karaktermu sebelum aku dapat membawamu ke kota kuno tanpa rasa khawatir. Sueda. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup mengerti dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu menurutmu aku ini orang seperti apa sekarang? Seorang manusia yang layak berteman dengan suku iblis darah kita, kata Sueda. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah sekian lama, dia hanya mengujinya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Kinfei yang tercengang. Ia menatap Sueda dan mengerutkan kening, Pada saat ini, kamu masih punya keinginan untuk mengujiku. Apakah ini berarti kamu sama sekali tidak takut pada mereka? Tentu saja. Jika dulu, aku masih akan takut saat menghadapi naga leluhur. Tapi sekarang, Sueda mendongak ke arah naga leluhur naga api dan mencibir, aku sama sekali tidak ada di matamu. Ledakan. Pada saat yang sama, naga api leluhur juga menghancurkan persona itu. Mendengar kata-kata Sueda, dia mencibir, kita sudah lama tidak bertemu. Kekuatanmu tidak banyak meningkat, tetapi nada bicaramu telah meningkat pesat. Haha. Dibandingkan dengan terakhir kali, kekuatanku memang tidak banyak meningkat. Tetapi dalam beberapa hal, aku telah melampauimu. Sueda menyeringai. Mungkinkah kamu bisa menembus ke tahap mayat hidup sempurna? Naga leluhur naga api mencibir. Tentu saja tidak. Bagaimanapun juga, di neraka ada aturan dan batasan. Tapi aturan-aturan ini tidak mencakup kekuatan hukum. Saat Sueda selesai berbicara, aura pembunuh yang mengerikan meraung keluar. Ini. Mata naga leluhur naga api membelalak. Kinfei yang juga menatap Sueda dengan heran. Aura pembunuh ini bahkan lebih mengerikan daripada saat dia mengaktifkan seni karakter membunuh. Itu benar. Hukum pembantaian. Sueda menatap naga leluhur naga api dan tertawa. Hukum pembantaian. Mata naga leluhur naga api bergetar. Orang ini benar-benar memahami hukum pembantaian. Kinfei yang juga cukup terkejut. Mereka yang dapat memahami kekuatan hukum, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius? Bisa dikatakan demikian. Di antara triliunan makhluk, mungkin tidak ada satupun yang dapat memahami kekuatan hukum. Tunggu. Namun setelah keterkejutan itu, dia tiba-tiba menyadari inti permasalahannya. Neraka tidak memiliki batasan pada kekuatan hukum. Mengapa Yezong tidak mati? Kalau saja dia tahu lebih awal, apakah dia masih akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Kekuatan hukum adalah keberadaan yang melampaui semua kekuatan lainnya. Karena kekuatan hukum adalah misteri alam semesta. Alasan mengapa artefak yang menentang surga itu begitu kuat adalah karena mereka diberkahi dengan kekuatan hukum. Pendeknya. Kekuatan hukum sama dengan artefak dan teknik yang menentang surga. Hukum dapat mengabaikan keberadaan alam. Ayo pergi. Tepat saat klon Kinfei yang hendak terbelah, naga api leluhur menyapu Putri Long dan yang lainnya, berbalik dan menggunakan teknik tertinggi untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Jika ada naga leluhur lain yang hadir, dia akan berani melanjutkan bertarung. Namun saat itu, hanya dia satu-satunya. Yang lebih menakutkan adalah Kinfei yang sekarang tahu bahwa neraka tidak memiliki batasan pada kekuatan hukum. Seseorang harus tahu. Kinfei yang juga menguasai hukum cahaya. Dengan bantuan Kinfei yang di sisinya, ditambah dengan hukum pembantaian Sueda, orang-orang di sekitarnya tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Sueda. Kali ini, mereka benar-benar mengejar Wol dan pulang dalam keadaan tercukur. Mengejar. Kata Kinfei yang. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sueda tersenyum dingin, kekuatan sucinya menyapu Kinfei yang, menggunakan teknik tertinggi, dan mengejar mereka. Kinfei yang menatap bagian belakang sekelompok orang. Dengan kecepatan ini, kelompok naga leluhur pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pertama, kelompok naga leluhur harus mengalihkan perhatian mereka untuk memurnikan kekuatan jahat. Sebab, jika kekuatan jahat itu tidak segera diatasi, cepat atau lambat kekuatan itu akan terkikis. Tapi Sueda berbeda. Sebagai iblis darah, kekuatan jahat merupakan obat mujarab baginya. Berikutnya adalah pada malam hari. Begitu malam tiba, Sueda bisa berubah. Menurut pengamatannya, Blood Demon yang berubah tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kecepatannya. Pada saat itu, bahkan jika naga leluhur memiliki teknik tertinggi, akan sulit untuk melarikan diri dari kejaran Sueda. Pendeknya. Selama Sueda tidak kehilangan jejak mereka di siang hari, maka pada malam harinya, kelompok naga leluhur akan tamat. Qin Feiyang berkata, Komandan, tolong lepaskan tekanan Anda. Melepaskan tekanan. Sueda tercengang. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Sueda menatapnya dengan curiga dan melepaskan sedikit tekanan. Qin Feiyang mengeluarkan pil nirvana tertinggi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tekanannya tidak cukup. Apa yang dilakukan anak ini? Sueda menjadi semakin bingung, dan meningkatkan tekanannya. Qin Feiyang mulai membuka gerbang potensi, tetapi kecepatan Sueda tidak melambat sama sekali, dan dia mengikuti dari dekat kelompok naga leluhur. Mengaum. Selusin nafas kemudian. Qin Feiyang meraung, dan gerbang potensi akhirnya terbuka. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia cukup bersemangat. Oke. Qin Feiyang memandang Sueda dan tersenyum. Sueda menarik kembali tekanannya dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Membuka gerbang potensi. Kata Qin Feiyang. Apa? Gerbang potensi dapat dibuka dengan pil. Sueda tercengang. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Sueda sangat terkejut dan berkata, awalnya, aku agak meremehkan pil ini karena tidak membutuhkan kekuatan matahari jahat dan bulan jahat, tapi aku tidak menyangka pil ini memiliki sisi ajaib seperti itu. Tidak semua orang memiliki pil semacam ini yang dapat membuka pintu potensi. Contohnya, naga tidak memilikinya. Qin Feiyang tersenyum tipis. Para naga adalah bajingan yang rakus, surga harus mengambil kembali semua yang mereka miliki. Sueda mendengus dingin. Bukankah begitu? Tapi tidak ada cara lain. Surga tidak adil. Mereka tidak hanya tidak mengambilnya kembali, tetapi mereka juga menjaganya. Kalian para Blood Demon juga belum pernah ke dunia luar. Kalau tidak, kalian pasti tahu betapa mengerikannya ras naga. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Betapapun mengerikannya mereka, bukankah mereka hanyalah serangga kecil di neraka Raja Nether? Sueda berkata dengan nada meremehkan. Serangga kecil. Qin Feiyang tercengang. Dia menyukai analogi ini, lalu mengeluarkan batu jiwa dan mulai menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Lagi pula, dia tidak perlu mengejar kelompok naga leluhur. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Tidak baik. Setan darah bahkan lebih menakutkan di malam hari daripada di siang hari. Bahkan tanpa hukum pembantaian, Sueda dapat membunuh kita semua. Naga leluhur naga api berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, Yezong dan yang lainnya memilih mengambil tindakan pada siang hari karena mereka takut pada setan darah di malam hari. Duyuntian menatap langit dan berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Naga leluhur naga api melirik ke sekitar 20 orang itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, Saat ini, kita hanya punya satu cara. Silakan bicara. Duyuntian berkata dalam hati. Biarkan orang-orang ini menjadi tameng kita. Kata naga leluhur naga api. Apa maksudmu? Duyuntian terkejut. Bukankah sudah jelas? Tinggalkan orang-orang ini dan tunggu mereka menghancurkan diri sendiri karena putus asa. Dengan cara ini, kita dapat menghalangi Sueda dan Kinfei Yang, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Naga leluhur naga api berkata dalam hati. Hati Duyuntian bergetar saat mendengar ini. Naga leluhur ini benar-benar ganas. 2622. Pada saat yang sama, 20 orang itu juga diliputi rasa cemas. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi umpan meriam. Mereka bahkan menaruh harapan pada Ancestral Gregen. Mereka mengira bahwa Ancestral Gregen akan membantu mereka melarikan diri. Namun, kenyataannya kejam. Melihat bulan jahat hendak bangkit, leluhur naga api Gregen dengan tegas meninggalkan orang-orang itu, membawa Duyuntian dan putri naga pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa? Orang-orang itu tercengang dalam kehampaan. Sebenarnya, mereka tidak bodoh. Mereka mengikuti Ancestral Gregen karena mereka berpikir bahwa karena mereka telah membantunya membunuh Kinfei Yang, dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Akan tetapi, mereka tidak menduga hal itu. Ancestral Gregen pastilah sangat kejam hingga menggunakan mereka sebagai perisai. Dia benar-benar buta. Mengapa dia membantu naga menghadapi Kinfei Yang? Dasar bajingan tak tahu terima kasih, aku kutuk kalian dengan kematian yang mengerikan. Setelah sadar kembali, beberapa orang meraung di belakang Ancestral Gregen dan dua orang lainnya. Sebaiknya kau pikirkan cara bertahan hidup di tangan Kinfei Yang. Tentu saja. Kamu juga bisa meledakan diri dan mati bersama Kinfei Yang. Bisa binasa bersama Kinfei Yang, bisa dikatakan merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kalian semua. Saat kami kembali ke Tanah Suci, kami akan menyanyikan pujian untukmu. Du Yun Tian mencibir tanpa menoleh ke belakang. Meski sedikit kejam, yang penting dia bisa lolos, tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang dia berikan. Du Yun Tian, jangan terlalu cepat senang. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi umpan meriam seperti kami. Seseorang meraung karena kesal. Serdadu umpan meriam. Aku tidak sebodoh kamu. Du Yun Tian melirik Ancestral Gregen dan Putri Naga lalu mencibir diam-diam. Ledakan. Aura yang mengerikan bergulung-gulung. Tubuh sekitar 20 orang yang sangat marah itu tiba-tiba bergetar saat mereka perlahan berbalik untuk melihat Sue Da dan Kinfei Yang. Apa yang harus mereka lakukan? Siapa di Tanah Suci yang tidak tahu bahwa Kinfei Yang adalah orang yang pendendam? Orang-orang yang menyakitinya tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Apakah mereka benar-benar harus meledakkan diri? Mereka tidak mau. Mereka putus asa sampai pada titik ekstrim. Namun, Kinfei Yang hanya melirik mereka dan berkata, Komandan, jangan khawatir tentang mereka. Hem. Sekelompok orang itu tercengang. Jangan khawatir tentang mereka. Apa maksudnya? Apakah itu ilusi? Bagaimana Kinfei Yang bisa begitu murah hati? Tapi segera. Mereka tahu itu bukan ilusi. Sue Da dan Kinfei Yang melewati mereka. Ini harga yang harus dibayar karena bersekongkol dengan klan naga. Jaga dirimu baik-baik. Saat mereka berpapasan, Kinfei Yang meninggalkan beberapa patah kata. Maaf. Kami memilih membantu klan naga karena kami bodoh. Terima kasih. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Sekelompok orang itu buru-buru berlutut dalam kehampaan dan berseru penuh rasa terima kasih. Namun, Kinfei Yang mengabaikan mereka. Sue Da sedikit bingung dan mengerutkan kening. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Naga leluhur, naga leluhur, ses. Trik kecil seperti itu, bagaimana mungkin aku membiarkan dia berbuat semaunya? Kinfei Yang mencibir. Ras naga benar-benar ganas dan tanpa ampun. Wajah Sue Da penuh dengan rasa jijik. Meskipun orang-orang ini membantu para naga menyerang kita, membunuh mereka sebenarnya tidaklah begitu berarti. Naga adalah mereka yang pantas dibunuh. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Yang pantas mati adalah naga mistis ini. Sue Da mengangguk. Langit malam. Bulan jahat telah terbit lebih dari setengah. Mengapa tidak ada pergerakan? Naga leluhur, naga leluhur dan dua orang lainnya tidak merasakan ledakan diri itu untuk waktu yang lama dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Hanya dengan sekali lihat, mereka ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi dengan Kinfei Yang hari ini? Mengapa dia tidak menyerang orang-orang itu? Justru karena dia memahami karakter Kinfei Yang, maka naga leluhur naga api muncul dengan rencana kejam ini. Namun, dia tidak pernah menduga Kinfei Yang tidak bermain sesuai aturan kali ini. Kau pikir aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Tinggalkan mereka dan paksa mereka meledakan diri untuk memberi waktu bagimu melarikan diri. Trik yang sangat ceroboh, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu berhasil? Kinfei Yang mencibir. Berengsek. Naga api naga leluhur yang terkutuk. Bajingan tua. Kita sudah bertarung beberapa kali. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa memahamiku. Tapi aku tidak menyangka kau akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dibandingkan denganmu, naga leluhur, orang-orang itu hanya sekelompok ikan kecil. Demi mereka, aku akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuhmu. Kinfei Yang mencibir. Wajah naga api leluhur naga tenggelam. Untuk membuat jebakan untuk membunuhku, kalian tidak ragu untuk membuka neraka ke publik. Karena kalian sangat menghargaiku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Selanjutnya, mari kita bertarung dengan hebat di neraka. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kinfei Yang berkata sambil menatap langit malam. Bulan jahat telah terbit sepenuhnya. He he. Tidak peduli bagaimana kalian para naga ingin bermain, suku setan darahku akan menemani kalian sampai akhir. Sueda tertawa sinis dan tiba-tiba meraung ke arah langit. Aura kekerasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebagian besar gunung dan sungai di bawahnya runtuh dalam sekejap. Ekspresi naga leluhur naga api berubah. Dia dengan tegas mendorong putri naga dan Du Yuntian menjauh dan berteriak, pergi ke tempat berkumpul dan bertemu dengan Ye Zong dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Putri naga bertanya. Saya harus tinggal dan menunda mereka, kalau tidak kita semua akan mati. Du Yuntian, jagalah yang mulia putri dengan baik. Jika yang mulia ratu kehilangan sehelai rambut pun, aku para naga tidak akan membiarkanmu pergi. Naga api naga leluhur berteriak. Ya. Du Yuntian menjawab dengan hormat. Kemudian, dia membawa putri naga bersamanya dan terbang ke langit tanpa menoleh ke belakang. Tidak seorang pun dapat pergi. Saat ini, Sueda telah berhasil bertransformasi. Ukuran tubuhnya telah meningkat 10 kali lipat. Tingginya semula 90 meter, tetapi sekarang tingginya menjadi 900 meter. Dia seperti gunung besar dengan keganasan yang mengerikan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan suci meraung ke segala arah, dan penghalang besar tiba-tiba runtuh. Jangan pernah pikirkan itu. Naga api naga leluhur meraung. Tubuh naga suci yang panjangnya puluhan ribu kaki menghantam penghalang, dan penghalang itu hancur di tempat. Kau sedang mencari kematian. Sueda melayangkan pukulan, kekuatan suci melonjak. Tubuh besar naga leluhur segera terbang dan menabrak gunung dan sungai di kejauhan. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan bumi retak. Hanya dengan satu pukulan, naga leluhur terluka parah. Itu adalah penindasan total. Begitu kuat, Duyuntian dan putri naga tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah melihat suku setan darah yang berubah sebelumnya. Tetapi ini pertama kalinya mereka melihat suku setan darah yang begitu kuat. Seberapa mengerikankah kekuatan dan tubuh fisiknya untuk melukai naga leluhur dengan satu pukulan? Jika aku masih membiarkanmu lolos setelah bertransformasi, maka aku, Sueda, tidak layak menjadi panglima besar suku iblis darah. Sueda meraung. Kekuatan ilahi meraung, dan penghalang muncul lagi, langsung menjebak Duyuntian dan putri naga. Pecah. Duyuntian melepaskan auranya dan melayangkan pukulan ke penghalang. Namun, meskipun dia berada di alam surga kesempurnaan ke-9, dia tidak dapat menghancurkan penghalang itu dengan satu pukulan. Ini. Sang putri naga tercengang. Sueda begitu kuat setelah bertransformasi. Tidak heran bahkan para naga leluhur takut ketika mereka berbicara tentang suku setan darah yang telah berubah. Sueda sekarang menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di neraka Raja Nader. Mengaum. Disertai dengan raungan naga yang keras, naga api leluhur melesat ke angkasa, ekornya yang besar menghantam penghalang. Retakan. Penghalang itu hancur lagi. Artinya, kekuatan Ancestral Dragon sebenarnya tidak lemah setelah berubah kembali ke wujud aslinya. Jangan melihat ke belakang, lari. Naga api leluhur meraung. Tubuhnya yang panjangnya puluhan ribu kaki melesat ke arah Sueda dengan kekuatan naga yang melonjak. Duyuntian sekali lagi membawa putri naga dan melarikan diri dengan gila. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Sueda menatap naga leluhur naga api, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dua tangan besar terjulur dan mencengkeram cakar naga milik naga leluhur naga api. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, kedua cakar naga itu terkoyak. Darah naga langsung berhamburan di langit. Mengaum. Naga leluhur naga api meraung kesakitan. Kekuatan ini. Qin Fei Yang, yang berdiri di bahu Sueda, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong pada pemandangan ini. Enyah. Setelah membunuh mereka, aku akan perlahan-lahan berurusan denganmu. Sueda mendengus dan menamparkan. Naga leluhur naga api terlempar lagi. Ia merintih kesakitan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keputusan saat itu tidak salah. Berteman dengan suku iblis darah adalah pilihan yang paling bijaksana. Gumam Qin Fei Yang. Sueda sekarang terlalu kuat. Bahkan dia. Sekalipun dia berada di alam surga kesempurnaan kesembilan, dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Sueda. Ledakan. Sueda mengabaikan naga api leluhur dan melangkah maju. Kekosongan itu hancur, dan kecepatannya lebih cepat daripada siang hari. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sudah dekat dengan Duyuntian dan Sueda. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti sang putri. Naga leluhur naga api meraung, dan kultifasinya yang tertekan tiba-tiba meletus. Setengah langkah abadi. Abadi awal. Abadi awal. Abadi yang hebat. Dalam sekejap, dia telah kembali ke puncak kultifasinya. Segera setelah, naga leluhur naga api berkelebat dan muncul di belakang Duyuntian dan putri naga. Sebuah kekuatan tak kasat mata muncul dan langsung mengirim keduanya ratusan juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, kekuatan naga ilahi mengalir deras ke arah Sueda dan Kin Feiyang. Apa? Kin Feiyang terkejut. Ekspresi Sueda juga berubah, dan dia buru-buru mundur bersama Kin Feiyang. Namun, pada saat yang sama, Cakrawala. Sebuah kekuatan tak terlihat turun. Kekuatan itu seperti kekuatan surga, luas dan perkasa. Itu adalah kekuatan aturan. Kekuatan hukum datang dengan suara keras. Leluhur naga api mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum tubuh dan jiwanya hancur. Kekuatan naga ilahi yang menyerbu ke arah Sueda dan Kin Feiyang juga terhapus oleh kekuatan aturan. Hampir saja. Kin Feiyang menepuk dadanya. Kalau saja Sueda tidak bereaksi cepat, dia pasti sudah ditarik oleh naga leluhur naga api. Mendesah. Sayang sekali. Kami tidak menyingkirkan wanita itu. Wajah Sueda juga penuh penyesalan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan aturan, ia tetap membutuhkan proses untuk turun. Meskipun proses ini hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya dengan kultivasi tahap abadi agung milik naga leluhur. Kin Feiyang menatap ke arah Duyuntian dan putri naga melarikan diri dan mengerutkan kening, Pang Lima, haruskah kita tetap mengejar? Bagaimana kita bisa mengejar? Sang komandan menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang tidak dapat menahan rasa menyesal ketika mendengar ini. Kesempatan yang bagus, tetapi mereka tidak menyingkirkan putri naga dan Duyuntian. Faktanya, Duyuntian sedikit lebih baik. Ancamannya tidak begitu besar. Tapi putri naga, jika wanita ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi masalah besar. Namun, mampu melenyapkan naga leluhur naga api adalah panen yang baik. 2623 Kin Feiyang tiba-tiba menatap Sueda dan bertanya, Apakah kamu pernah melihat putri naga sebelumnya? Tidak. Sueda menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, Lalu mengapa sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhnya? Karena kemampuan penyembuhannya. Meskipun kemampuan penyembuhannya tidak sebaik Longzun, Dia tetap menjadi ancaman bagi ras iblis darah. Sueda berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup menyadari hal itu. Kemampuan penyembuhan Longzun dan putrinya memang mengerikan. Tunggu. Kin Feiyang tiba-tiba tertegun dan mengerutkan kening. Longzun juga pernah ke neraka Raja Nether. Dia datang pertama kali ketika neraka Raja Nether dibuka. Tetapi itu hanya satu kali saja. Sueda. Pertama kali. Kin Feiyang mengerutkan kening. Ketika neraka Raja Nether dibuka pertama kalinya, Banyak naga ilahi datang. Longzun, naga leluhur, dan para leluhur dan tetua naga. Jumlah totalnya tidak kurang dari 100 ribu. Namun pada akhirnya, kurang dari 10 ribu naga ilahi selamat dari tangan ras iblis darah. Mungkin karena pelajaran inilah ketika neraka Raja Nether terbuka, Hanya Yezong, kaisar binatang, dan 10 naga leluhur yang datang setiap kali. Sueda. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup. Tiba-tiba. Dia teringat pada kerangka di istana di kota kuno langit misterius dan menatap Sueda. Aku melihat kerangka naga leluhur di kota kuno langit misterius. Apa yang terjadi? Itulah kerangka naga leluhur naga darah. Sueda. Naga darah naga leluhur. Kin Feiyang tercengang. Itu benar. Terakhir kali neraka Raja Nether terbuka, Dia memasuki kota kuno langit misterius dan melakukan pembantaian secara gila-gilaan. Ketika kami menerima berita itu, Raja Hantu secara pribadi bergegas datang dan membunuhnya. Setelah itu, Untuk memberi penghormatan kepada anggota klan kami, Kami menanggalkan sisik naganya, Mencabut urat naganya, Dan menanamkan kerangkanya di dinding istana. Ini juga untuk mengintimidasi naga. Sueda. Jadi begitu. Gumam Kin Feiyang. Meskipun kami telah bertarung dengan naga lebih dari sekali, Ini adalah satu-satunya tubuh dewa lengkap yang berhasil kami pertahankan. Seperti yang Anda lihat, Setiap kali naga leluhur dikalahkan, Dia akan meledakan dirinya sendiri atau melepaskan penindasan pada kultifasinya. Sejujurnya, Bajingan-bajingan ini cukup sulit dihadapi. Bik Sueda menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tentu saja. Jika mereka mudah dihadapi, Aku sudah akan mencabutnya sejak lama. Kin Feiyang mendengus dingin. Sueda bertanya dengan rasa ingin tahu, Dendam macam apa yang kau miliki terhadap para naga. Kebencian yang mendalam. Kin Feiyang sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sekarang setelah ku pikir-pikir, Sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan para naga. Jika tidak ada kebencian yang mendalam, Lalu mengapa kalian begitu ingin menyingkirkan mereka? Sueda curiga. Kin Feiyang menjawab, Karena mereka ingin merampas kekuatan garis keturunan dariku dan leluhurku, Jadi kami tidak punya pilihan selain membalas. Kekuatan garis keturunan. Sueda menatap Kin Feiyang dengan heran. Kekuatan garis keturunan yang bahkan diinginkan oleh para naga, Kekuatan garis keturunan macam apa itu? Kin Feiyang merenung sejenak dan bertanya, Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang naga ilahi emas ungu. Naga ilahi emas ungu. Sueda menganggup dan berkata, Aku pernah mendengarnya. Konon, itu adalah kekuatan garis keturunan paling mulia dari ras naga ilahi. Kin Feiyang berkata, Nenek moyang saya dan saya memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Apa? Apakah kamu bercanda? Kamu manusia. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu? Sueda menatap Kin Feiyang dengan kaget. Aku tidak tahu. Saya pikir hanya leluhur saya yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Tidak heran jika para naga sangat ingin menyingkirkanmu. Sueda menganggapnya tak dapat dipercaya. Kin Feiyang tersenyum pahit. Kekuatan garis keturunan diwariskan oleh leluhurnya. Apakah ini salahnya? Saudara Kin. Pada saat ini, lebih dari 20 orang terbang di atasnya. Hah. Kin Feiyang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak membiarkan mereka pergi? Mengapa mereka kembali? Saudara Kin, kamu benar-benar kuat. Bahkan naga leluhur bukanlah lawanmu. Saudara Kin, mengapa Anda tidak menerima kami? Kami akan mendengarkan Anda di masa mendatang. Sekelompok orang berlari mendekat, wajah mereka penuh sanjungan dan pujian. Hei, hei, hei. Apakah kalian buta? Apa hubungannya ini dengan Kin Feiyang? Apakah dia melakukan suatu tindakan? Jelas akulah yang berkuasa. Sueda mengangkat alisnya. Ya, ya, ya. Sekelompok orang itu menganggup berulang kali. Panglima besar, aku harus merepotkanmu untuk membunuh mereka. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Apa? Wajah sekelompok orang itu tiba-tiba berubah. Aku membiarkan kalian pergi sekarang karena aku ingin berurusan dengan naga leluhur. Tapi kalian benar-benar tidak berperasaan. Kalian malah berinisiatif untuk menyerahkan diri kalian kepadaku. Apakah menurutmu aku, Kin Feiyang, adalah orang yang murah hati? Kin Feiyang mencibir. Jangan berlari. Sekelompok orang itu berteriak cemas dan berbalik untuk lari. Benar-benar sekelompok orang idiot. Sueda menyeringai. Dengan sekali tamparan, lebih dari 20 darah orang berceceran di langit. Tak seorang pun yang selamat. Kin Feiyang tidak memiliki simpati terhadap mereka. Orang-orang ini lari bukan karena ingin mengikutinya, tetapi semata-mata karena mereka melihatnya bertarung dengan ras iblis darah. Mereka ingin memanfaatkan hubungan ini untuk bertahan hidup di neraka Raja Neraka. Komandan. Mengapa Raja Neraka mengundangku ke kota kuno? Kin Feiyang menoleh ke arah Sueda dan bertanya dengan curiga. Ini. Biarkan aku membuatmu penasaran. Saat kita sampai di kota kuno, kau akan tahu. Sueda tersenyum misterius. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka berdua tidak menunda lebih jauh lagi. Setelah Sueda kembali ke wujud aslinya, dia terus membawa Kin Feiyang bersamanya. Bagi naga, ini adalah bencana. Hal ini karena pengorbanan naga leluhur merupakan kerugian yang sangat besar. Namun, bagi Kin Feiyang dan Sueda, ini hanyalah selingan kecil. Di kejauhan. Di puncak gunung. Duyuntian dan putri naga berdiri di tepi tebing, melihat ke arah jatuhnya naga leluhur naga api. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Tentu saja. Duyuntian hanya berpura-pura. Kematian naga api leluhur tidak memengaruhinya sama sekali. Duyuntian menarik kembali pandangannya dan melirik putri naga, lalu bertanya, Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke tempat berkumpul. Kata putri naga. Tempat berkumpul. Mata Duyuntian berkedip dan dia mengerutkan kening, Apakah Kin Feiyang akan membiarkannya pergi begitu saja? Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Aku pasti akan membiarkan dia mati di neraka-raja neraka. Putri naga mengepalkan tangannya. Duyuntian berkata, Bila diperlukan, aku akan membantumu. Anda. Ada sedikit rasa jijik di mata putri naga, Kin Feiyang menyebutkan identitasmu sebelumnya. Apakah ada masalah dengan identitasmu? Bagaimana bisa ada masalah dengan identitas saya? Dia hanya mencoba untuk menciptakan perpecahan di antara kita. Jika memang ada masalah, dia pasti sudah mengatakannya sejak lama. Mengapa dia masih berpura-pura misterius? Kata Duyuntian. Putri naga menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Duyuntian menatap bagian belakang putri naga, dan senyumannya tersungging di sudut matanya. Wanita ini memiliki penampilan dan status. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menjadi menantu longsun. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda istana pembunuh naga? Waktu berlalu dengan cepat. Pagi-pagi. Dua sosok melesat melintasi langit bagaikan kilat dan memasuki langit di atas dataran di luar kota kuno. Salam, komandan. Perahu darah yang menjaga kota kuno itu buru-buru berdiri dan membungku hormat. Sueda bertanya, apakah ada perubahan di kota kuno ini dalam setahun terakhir? Tidak. Sueda menggelengkan kepalanya dan kemudian mengamati Qin Feiyang dengan rasa ingin tahu. Dia adalah tamu yang diundang oleh Raja Yu, Qin Feiyang. Saudara Qin, ini adalah penjaga kota kuno, Sueda. Sueda memperkenalkan. Salam, senior. Qin Feiyang menangkupkan tinjunya. Senior. Sueda tercengang. Ini pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Dia tidak terbiasa dengan panggilan itu. Akan tetapi, karena itulah dia mendapat kesan pertama yang baik terhadap Qin Feiyang. Baiklah, awasi dia. Aku akan membawanya menemui Raja Yu. Sueda. Ya. Sueda menjawab. Keduanya memasuki kota kuno. Ketika setan darah di kota kuno merasakan aura Qin Feiyang, mereka semua berlarian karena penasaran. Saudara Qin, jangan tersinggung. Lagi pula, kalian manusia sangat asing bagi kami. Wajar saja kalau semua orang ingin tahu. Sueda. Setelah bergaul dengan Qin Feiyang selama setengah tahun, Sueda sangat menyukainya. Tiga bulan yang lalu, mereka sudah saling memanggil sebagai saudara. Tidak apa-apa. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa dia tidak bisa merasakan kekuatan jahat di kota kuno itu? Secepatnya. Di bawah pimpinan Sueda, Qin Feiyang mendarat di depan istana di tengah kota kuno. Raja Yu, apakah kau di sini? Sueda bertanya. Masuk. Terdengar suara nyaring dan jelas dari aulah utama, dan pintu pun terbuka. Sueda memimpin Qin Feiyang ke aulah utama. Aura yang sangat kuat. Ketika Qin Feiyang melihat Raja Yu duduk di atas, dia terkejut. Aura yang dipancarkan Raja Yu beberapa kali lebih kuat dari Sueda. Sueda mundur ke samping dan tersenyum. Raja Yu, dia adalah Qin Feiyang. Raja Yu menilai Qin Feiyang. Salam, Raja Senior Yu. Qin Feiyang membungkuh. Kemudian, dia berdiri di tengah aulah dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, membiarkan Raja Yu memeriksanya. Tidak buruk. Raja Yu bergumam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak takut padaku sama sekali? Karena Anda mengundang saya ke kota kuno sebagai tamu, saya yakin Anda tidak punya niat buruk. Kalau kamu tidak punya niat buruk, kenapa aku harus takut? Qin Feiyang tersenyum tipis. Haha. Raja Yu tertawa dan memuji. Kau memang punya nyali. Kamu merayuku. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Sueda mendongat dan bertanya dengan curiga, Raja Yu, mengapa aku tidak bisa merasakan aura dari dua orang di atas? Mendengar ini, Raja Yu tersenyum pahit. Dua bulan setelah kamu pergi, kekuatan jahat di sini tidak lagi mampu memuaskan mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke luar kota pada malam hari untuk mengumpulkan kekuatan jahat karena kekuatan jahat lebih kuat di malam hari. Dan pada siang hari, mereka akan kembali untuk memurnikan dan menyerapnya. Sekarang, Sang Raja Kamu melirik keluar, tersenyum, dan berkata, mereka pasti akan segera kembali. Sudah kuduga, kekuatan jahat di sini tidak cukup untuk mereka serap. Sang Komandan Senior cemberut. Nafsu makan mereka memang agak besar. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang menatap mereka berdua dengan curiga. Apa yang mereka bicarakan? 2624. Saya kembali. Aku tidak melihatmu sepanjang malam. Apakah kamu merindukanku? Tiba-tiba, terdengar lolongan Serigala di luar. Suara ini. Mata Qin Feiyang tiba-tiba bergetar. Di luar, Serigala bermata putih melangkah angkuh di atas kota kuno bagaikan manusia. Wajah si orang gila tampak gelap saat dia menjaga jarak dari Serigala bermata putih. Seolah-olah dia memberitahu para iblis darah di bawah bahwa dia tidak mengenal si idiot ini. Para setan darah di kota kuno di bawah juga memutar mata mereka. Siapa yang akan merindukan Bajingan sepertimu? Jangan terlalu dingin. Hei, bukankah aku tidak sengaja masuk jalan-jalan saat kamu sedang mandi? Saya sebenarnya juga korban. Aku tidak menemukan harta karun itu, tapi aku mendapat reputasi sebagai Bajingan. Serigala bermata putih itu menatap raksasa betina yang tingginya 5 hingga 6 meter dan berkata, Bajingan. Raksasa perempuan itu mengumpat dengan marah dan segera bersembunyi di kamar karena malu. Dan kalian, suami istri, saya benar-benar tidak tahu kalian melakukan sesuatu. Jika aku tahu, aku tidak akan lari meskipun aku dipukuli sampai mati. Serigala bermata putih menatap sepasang suami istri itu dan berkata dengan sedih. Kamu masih merasa dirugikan. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan melawanmu sampai mati? Pasangan itu melotot marah ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya dan menatap iblis darah lainnya. Ku bilang, Tidak bisakah kau tidak menatapku dengan pandangan getir seperti itu? Aku baru saja mengambil artefak dewa legendarismu saat kau tidak berhati-hati. Apa masalahnya? Kalau begitu, kembalikan padaku. Tidak, kau sebut itu mengambil. Kau jelas-jelas mencurinya. Setan darah meraung. Bukankah sudah kukatakan jika kau memberiku artefak dewa tertinggi, aku akan mengembalikan artefak dewa legendaris itu kepadamu? Serigala bermata putih itu menyeringai. Apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Jika aku memiliki artefak dewa tertinggi, mengapa aku harus memberikannya padamu? Bukankah aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri? Bisakah artefak dewa legendaris dibandingkan dengan artefak dewa tertinggi? Setan darah begitu marah hingga ia hampir mengamuk. Itu hanyalah artefak ilahi legendaris. Lihatlah dirimu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Blood Demon sangat marah dan meraung. Jangan hentikan aku. Aku akan melawan bajingan ini sampai mati. Lupakan. Setelah sekian lama bersama, kamu masih belum tahu kepribadiannya. Semakin kamu mengutak atiknya, semakin seru jadinya. Lihatlah bambu darah. Selama setahun terakhir, ia telah dibuat marah hingga menangis beberapa kali. Beberapa setan darah di sekitarnya buru-buru menahannya dan membujuknya berulang kali. Melihat Serigala bermata putih yang sombong, wajah Matman menjadi gelap. Cukup, jangan bilang aku tidak membantumu saat kau dikepung. Di dalam istana, wajah Kinfei yang juga gelap. Tidak ada jalan lain. Suara Blood Demon terlalu keras. Sulit baginya untuk tidak ingin mendengarnya. Awalnya dia cukup senang mendengar suara Serigala bermata putih. Dia akhirnya bertemu dengan Serigala bermata putih. Akan tetapi, saat dia mendengar raungan marah setan darah, dia menjadi murka. Kemana pun dia pergi, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Suara mendesing. Di tengah kutukan yang membara, Serigala bermata putih dan orang gila pun memasuki istana. Hah! Begitu manusia dan Serigala itu masuk, mereka menatap Kinfei yang dengan kaget. Ini terlalu tidak terduga, bukan? Raja Yu bukan saja tidak memberitahu Kinfei yang tentang situasi Serigala bermata putih dan orang gila, dia juga tidak memberitahu orang gila dan Serigala bermata putih tentang keberadaan Kinfei yang. Dengan demikian, pria dan Serigala itu memandang Kinfei yang yang tiba-tiba muncul dan bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Bajingan! Kinfei yang melangkah maju dan menendang. Serigala bermata putih itu langsung melolong dan terbang keluar. Hah! Raja Yu dan Sueda menatap Kinfei yang dengan kaget. Ini sungguh mengesankan. Dia bahkan berani mengalahkan setan kecil ini. Kalian tidak tahu bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menaklukkan Serigala bermata putih adalah dia. Orang gila itu menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, untunglah kalian tidak mati. Kamu juga! Kinfei yang tersenyum. Hubungan mereka sudah sampai pada tahap ini. Tidak perlu banyak bicara. Mereka berdua mengerti. Kinzi kecil, aku akan bertarung denganmu. Serigala bermata putih menyerbu dengan marah. Hah! Kinfei yang menatapnya. Tak usah dikatakan lagi, Serigala bermata putih langsung ketakutan. Memang benar bahwa segala sesuatu punya musuhnya. Raja Yu mendesah. Jika kau berani main-main lagi di kota kuno, aku akan memberimu pelajaran. Kinfei yang menatap tajam ke arah Serigala bermata putih dan menatap Raja Yu dengan penuh rasa bersalah. Maaf telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Raja Yu melambaikan tangannya. Orang gila itu bertanya dengan curiga, mengapa kamu datang ke kota kuno? Komandan pergi ke kota kuno surga misterius untuk mencariku. Aku tidak menyangka kau dan Serigala bermata putih akan ada di sini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini sungguh kejutan yang besar. Kota kuno surga misterius. Orang gila itu tertegun dan berbalik melihat Raja Yu dan Sueda. Seperti ini. Saat itu, Sueda dari kota kuno surga misterius datang ke kota kuno dan memberitahu saya bahwa Kinfei yang ada di kota kuno. Lalu, aku meminta Sueda pergi ke kota kuno untuk menjemput Kinfei yang. Tentu saja, kami sengaja menyembunyikannya dari kalian agar kalian mendapat kejutan. Raja Yu tersenyum. Orang gila itu berkata, Maaf telah merepotkanmu. Terima kasih kembali. Raja Yu melambaikan tangannya. Serigala bermata putih bertanya, Kinzi kecil, Apa yang kamu lakukan di kota kuno? Saya menemui beberapa hal. Kinfei yang menjelaskan secara singkat situasi Duyuntian dan yang lainnya. Begitulah kenyataannya. Namun, rentang waktu 200 tahun di kota kuno tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di sini. Serigala bermata putih itu terkekeh. Ada rentang waktu di sini juga. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Tepat di atas. 500 tahun dalam sehari. Serigala bermata putih berkata diam-diam. Di atas. 500 tahun dalam sehari. Kinfei yang menatap ke atas aula dengan kaget. Ini lebih dari dua kali lipat jumlah formasi waktu di kota kuno surga misterius. Tunggu sebentar. Karena 500 tahun dalam sehari, mengapa kultifasimu tidak meningkat sama sekali? Kinfei yang mengamati serigala bermata putih dan orang gila. Omong kosong. Semua batu jiwa ada padamu. Bagaimana kita bisa berkultifasi? Kata serigala bermata putih dengan marah. Orang gila itu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun kita telah menyerap kekuatan jahat untuk berkultifasi selama periode ini, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan memurnikan batu jiwa. Itu benar. Kinfei yang tersenyum canggung. Orang gila mungkin punya beberapa batu jiwa, tapi serigala bermata putih mungkin bahkan tidak punya satupun. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Kinfei yang tiba-tiba mendonga ke arah si gila dan bertanya dengan heran, apa yang baru saja kau katakan? Menyerap kekuatan jahat untuk berkultifasi. Kamu baru menyadari inti kalimat ini sekarang. Kamu terlalu lambat. Kata serigala bermata putih dengan nada menghina. Diam. Kinfei yang melotot dan menatap si gila. Kau bisa menyerap kekuatan jahat? Ya. Si gila mengangguk. Kinfei yang tercengang. Dia menatap serigala bermata putih dan bertanya, Kamu juga bisa. Tentu saja. Serigala bermata putih mengangguk. Apakah kamu yakin itu penyerapan? Kinfei yang bertanya lagi. Tentu saja. Tidak bisakah kau melihat bahwa tidak ada kekuatan jahat di kota kuno ini? Hanya saja aku dan si gila kecil telah menyerap semuanya. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Kalian benar-benar dapat menyerap kekuatan jahat. Ini. Kinfei yang tidak dapat memahaminya. Dia secara alami tahu bahaya kekuatan jahat. Yang lain takut padanya, tetapi kedua orang ini benar-benar dapat menyerapnya. Cemburu, kan? Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Cemburu. Kinfei yang mengangguk secara naluriah, tetapi dia dengan cepat berkata, Tunggu sebentar, ini tidak benar. Mengapa kalian bisa menyerapnya tetapi aku tidak? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Itu karena karaktermu. Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Enyah. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Semuanya berhubungan dengan karakter seseorang. Sebenarnya aku berbeda dari Serigala bermata putih. Serigala bermata putih hanya dapat menyerap kekuatan jahat. Sedangkan bagiku, bukan saja aku dapat menyerapnya, bahkan kekuatan suciku telah berubah menjadi kekuatan jahat. Apa? Kinfei yang tercengang. Sigila melambaikan tangannya dan seberkas kekuatan suci muncul. Kinfei yang mengamati kekuatan ilahi itu dan sudut mulutnya berkedut. Itu sebenarnya adalah kekuatan jahat. Kekuatan ilahi berubah menjadi kekuatan jahat. Kau tidak mungkin reinkarnasi dari ras iblis darah, kan? Kinfei yang mengamati Sigila dengan pandangan aneh. Reinkarnasi. Sigila tertegun dan tak bisa berkata apa-apa, imajinasimu terlalu kaya. Kinfei yang berkata, lepaskan sepatumu dan biarkan aku melihat solmu. Mengapa? Sigila itu curiga. Kinfei yang berkata, apalagi yang bisa saya lakukan. Saya hanya ingin melihat apakah ada jejaknya. Jejak. Sigila dan Serigala bermata putih merasa curiga. Apa-apaan. Namun ketika Raja Hantu dan Sueda mendengar ini, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka dan mereka bertanya, bagaimana kamu tahu tentang jejak itu? Penguasa kota kuno surga misterius memberitahuku. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Keduanya mengangguk tanda mengerti. Dia bahkan memberitahu manusia ini tentang masalah yang sangat penting. Tampaknya penguasa kota kuno surga misterius sangat mempercayai manusia ini. Sigila melepas sepatunya. Akan tetapi tidak ada jejak ras iblis darah di telapak kakinya. Ini sungguh aneh. Kinfei yang bergumam. Jangan mengatakan hal yang aneh. Cepat dan berikan kami batu jiwa itu. Serigala bermata putih mendesak. Setelah orang gila mengenakan sepatunya, dia menatap Kinfei yang dan berkata, Tepat waktu. Berikan aku pil kekacauan Yin yang dan aku akan menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Oke. Kinfei yang menganggup dan sementara menekan keraguan dalam hatinya. Raja hantu berkata, Kalau begitu, kalian naik saja. Terima kasih. Sigila tersenyum. Raja hantu tersenyum dan mengirim mereka berdua dan serigala ke tingkat atas. Hebat sekali. Dengan batu jiwa, mereka tidak perlu lagi bertarung dengan kita untuk mendapatkan kekuatan jahat. Sueda menghela nafas lega. Raja hantu terdiam. Mengapa aku merasa mereka seperti dewa wabah di matamu? Mereka adalah dewa wabah sejak awal. Sueda cemberut. Raja hantu tersenyum dan bertanya, setelah berinteraksi satu sama lain sepanjang jalan, apa pendapatmu tentang Kinfei yang? Sejujurnya, saya bahkan mengujinya secara khusus. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang karakternya. Dia benar-benar dapat dipercaya. Kata Sueda. Itu bagus. Raja hantu mengangguk. Dan dalam perjalanan ke sana, Sueda juga memberitahuku banyak hal. Kinfei yang ini tampaknya mengendalikan dunia kecil yang independen. Makhluk hidup di dunia ini sama seperti kita. Tidak hanya tingkat kultivasi mereka yang terbatas, tetapi mereka juga memiliki semacam jejak pada tubuh mereka. Kata Sueda. Apa? Sang Raja hantu tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Kinfei yang ini memang manusia yang kuat. Dan dalam perjalanan, kami bahkan disergap oleh naga api, naga leluhur, dan putri penguasa naga. Tujuan mereka adalah menyingkirkannya. Jadi tidak sulit membayangkan betapa besarnya ancaman Kinfei yang terhadap para naga di luar. Kata Sueda. Sepertinya manusia ini mungkin harapan suku iblis darah kita. Sang Raja hantu bergumam. 2625. Harapan. Sueda bergumam. Tampak ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Apakah benar-benar ada harapan? Raja Yu melirik Sueda dan melambaikan tangannya. Sebuah gambar muncul di udara. Gambar menunjukkan tingkat atas. Frenzi telah menghabiskan pil kekacauan Yin Yang dan duduk bersila di tanah, berkonsentrasi untuk menerobos ke alam berikutnya. Kinfei yang berdiri di tengah ruangan batu, menatap sekelilingnya dengan pandangan tak percaya. Rangkaian waktu di kota kuno misterius telah mengejutkannya. Tapi dia tidak menyangka. Rangkaian waktu di kota kuno bahkan lebih menantang surga. 500 tahun dalam sehari, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Serigala bermata putih berkata, Kinzi kecil, ceritakan kepadaku rincian situasimu selama bertahun-tahun. Rinciannya. Kinfei yang sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, tidak lama setelah aku tiba di neraka Raja Nether, aku bertemu Wubai Chuan. Kemudian, aku menceritakan kepadamu apa yang terjadi di kota kuno misterius. Kalau begitu, kau tidak mengalami banyak hal setelah memasuki neraka Raja Nether. Serigala bermata putih berkata tanpa minat. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Tiba-tiba dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata, ada satu hal lagi. Apa itu? Serigala bermata putih tertarik lagi. Sueda dan aku disergap oleh Naga Api, Naga Leluhur, Putri Naga, dan Duyuntian dalam perjalanan menuju kota kuno. Kata Kinfei yang. Apa? Serigala bermata putih terkejut. Namun, dengan keberadaan Sueda, mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membayar harga yang mahal. Naga Api, Naga Leluhur, dibunuh oleh kekuatan aturan. Dengan kata lain, kita punya satu musuh yang kurang kuat di neraka Raja Neder. Kinfei yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum licik, bukan satu, tapi dua. Dua. Kinfei yang tercengang. Ya, Naga Bumi, Naga Leluhur, juga dibunuh oleh kekuatan aturan. Kata Serigala bermata putih. Hah. Kinfei yang bingung. Serigala bermata putih berkata, sesuatu yang besar juga terjadi di kota kuno Rajayu. Apa itu? Kinfei yang penasaran. Serigala bermata putih memberitahu Kinfei yang secara rincin tentang bagaimana Yezong dan yang lainnya telah merebut artefak ilahi yang menentang surga. Kinfei yang tercengang saat mendengar ini. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kelompok naga benar-benar menderita kerugian ganda. Itu benar. Namun, ini semua berkat Little Matman. Kata Serigala bermata putih. Bagaimana dengan artefak dewa yang menentang surga itu? Kinfei yang bertanya. Itu ada pada Raja Kamu. Serigala bermata putih cemberut. Sejak memasuki tempat ini, Raja Hantu telah menjaganya seperti pencuri. Ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerangnya sama sekali. Ras Blood Demon sudah memperlakukan kita dengan sangat baik. Kita harus tahu bagaimana cara bersyukur. Jangan pikirkan ide-ide yang tidak masuk akal seperti itu. Kinfei yang melotot melihatnya. Kaka, apakah kamu tidak membuat rencana untuk masa depan? Cepat atau lambat kita akan berperang dengan naga. Satu artefak ilahi yang menentang surga lagi berarti satu kesempatan lagi untuk menang. Jangan lupa. Naga bukan hanya penguasa naga dan berbagai naga leluhur. Ada juga Dewa Naga yang belum pernah muncul sebelumnya. Kata Serigala bermata putih. Dewa Naga. Gumam Kinfei yang. Jika kita berperang habis-habisan dengan para naga, Dewa Naga ini pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Pada saat itu, jika kita tidak memiliki kekuatan untuk melampaui naga, kau lebih tahu daripada siapapun apa yang akan terjadi pada kita. Singkatnya, kita tidak mampu untuk kalah, dan kita tidak bisa kalah. Serigala bermata putih berkata dengan suara rendah. Kinfei yang menghela nafas dan berkata, kita bicarakan saja nanti. Kita kultivasi sampai ke puncak alam surga ke-9 dulu. Setelah berkultivasi hingga puncak alam surga ke-9, saat mereka meninggalkan neraka, mereka dapat langsung menerobos ke alam mayat hidup. Hanya dengan menerobos ke alam mayat hiduplah mereka memiliki kemampuan bersaing dengan para naga. Wah! Selama percakapan, Frenzy pun berhasil menerobos. Dan seperti Kinfei yang, dia telah berhasil menerobos dua alam kecil. Setelah itu, dengan bantuan Serigala bermata putih, ia membuka pintu potensi. Seharusnya kau datang ke kota Raja Kunoyu lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan membuang banyak waktu. Frenzy tidak senang. Aku tidak tahu kalian ada di kota Raja Kunoyu. Kinfei yang tidak berdaya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan tinggal di kota kuno langit misterius untuk berkultivasi. Takdir sedang mempermainkan kita. Frenzy menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tiba-tiba, Frenzy mengerutkan kening dan bertanya, apakah situasi ras iblis darah mirip dengan dunia kura-kura hitam di masa lalu? Ya. Kinfei yang mengangguk. Lalu, apakah Anda punya cara untuk membantu mereka? Meskipun ras iblis darah menguasai neraka Raja Dunia Bawah, aku dapat melihat bahwa mereka juga mendambakan dunia luar. Kata Frenzy. Sulit. Kinfei yang menghela nafas. Frenzy berkata, saya tidak takut, tapi saya khawatir saya tidak punya rasa percaya diri. Sejujurnya, saya benar-benar tidak punya rasa percaya diri. Lagi pula, kita bahkan belum tahu kekuatan Dewa Naga sekarang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Begitu mendengar nama Dewa Naga, Frenzy terdiam. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, nama Dewa Naga sudah cukup untuk membuatnya tercekik. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Tetapi jika aku tidak bisa, tidak ada yang dapat kulakukan. Kita bicarakan ini nanti saja. Mari kita berkultivasi dulu. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang juga duduk bersila di tanah dan mengeluarkan batu jiwa untuk berkultivasi. Di Aula Utama, Raja Yu melambaikan tangannya dan pemandangan di udara menghilang. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Seluruh Aula Utama berangsur-angsur menjadi sunyi. Sueda menggertakkan giginya dan menatap Raja Yu, Raja Yu, saya pikir kita bisa bertaruh. Raja Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sueda, matanya berkedip. Aku benar-benar tidak ingin menjadi binatang tawanan lagi. Aku ingin menantang surga dan mengubah takdirku. Bahkan jika aku gagal dan mati dengan menyedihkan, aku tidak akan menyesalinya. Sueda mengepalkan tangannya, matanya yang merah darah bersinar penuh tekat. Menantang surga dan mengubah takdir. Raja Yu bergumam dan melambaikan tangannya. Kau boleh pergi dulu. Biarkan Raja ini memikirkannya. Dia adalah Raja dari ras setan darah. Setiap keputusan yang dibuatnya akan berdampak langsung pada seluruh ras iblis darah. Karena itu, dia tidak bisa sejujur Sueda. Dia punya terlalu banyak kekhawatiran. Ya, Sueda menanggapi dengan hormat. Ia berbalik dan melangkah keluar dari istana. Pandangannya seolah mampu menembus penghalang dunia dan mengintip sosok agung di langit. Ada jejak keteguhan hati dalam ekspresinya. Pada tingkat kedua, lebih dari 200 tahun telah berlalu. Qin Fei Yang dan Frenzy telah mencapai setengah langkah alam surga ke-9. Meskipun lebih dari 200 tahun telah berlalu di tingkat kedua, hanya setengah hari yang berlalu di luar. Wuih! Qin Fei Yang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Ada gumpalan cahaya yang melonjak di matanya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menoleh ke arah Frenzy dan Serigala bermata putih dan bertanya, di mana tempat berkumpul yang kalian sebutkan. Hem! Frenzy dan White Eye Wolf membuka mata mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Cepat beritahu aku. Desak Qin Fei Yang. Frenzy berkata, pegunungan naga raksasa. Apakah itu jauh? Qin Fei Yang bertanya. Tidak jauh. Hanya butuh beberapa jam untuk mencapai puncak alam surga ke-9 untuk mencapai pegunungan naga raksasa. Kata Frenzy. Qin Fei Yang merenung lagi. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih bertanya. Jika aku ingat dengan benar, naga leluhur naga api memberitahu putri naga dan Duyuntian untuk pergi ke tempat berkumpul untuk menemukan Yezong dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Itu normal. Neraka sangat berbahaya. Sebelum naga leluhur naga api meninggal, dia pasti menyuruh mereka bertemu dengan Yezong dan yang lainnya. Kata Serigala bermata putih. Kamu tidak memikirkan inti persoalannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Titik utama. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Frenzy tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung ketika mendengar ini. Qin Fei Yang menatap Serigala bermata putih dan bertanya, apakah putri naga dan Duyuntian adalah target kita? Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Sekarang, karena kita tahu mereka akan pergi ke pegunungan naga raksasa, bukankah ini kesempatan bagi kita? Qin Fei Yang bertanya lagi. Peluang. Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Ini adalah kesempatan. Frenzy mengangguk dan tersenyum. Dia akhirnya mengerti maksud Qin Fei Yang. Maksudmu, kita harus bergegas ke pegunungan naga raksasa untuk membunuh Duyuntian dan putri naga. Serigala bermata putih bertanya. Kamu tidak sebodoh itu? Qin Fei Yang tersenyum. Cih. Aku hanya tidak suka menggunakan otakku. Serigala bermata putih mendengus. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan pergi ke pegunungan naga raksasa sekarang. Kau mau pergi? Bagaimana dengan kita? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang berkata, kalian bisa tinggal di sini dan terus berkultivasi. Mengapa? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Untuk menghadapi putri naga dan Duyuntian, kita semua tidak perlu pergi. Selain itu, saya punya beberapa kekhawatiran. Wajah Qin Fei Yang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa saja yang menjadi perhatian? Seorang pria dan seekor serigala menatapnya dengan curiga. Meskipun Yezong dan yang lainnya telah meninggalkan pegunungan naga raksasa, karena putri naga belum bertemu dengan mereka, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan kembali secara diam-diam. Jika mereka benar-benar kembali ke pegunungan naga raksasa dan bersembunyi di suatu tempat, tidakkah kalian akan mengungkap identitas kalian jika mengikuti mereka? Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, saya tidak mengerti. Bodoh. Pikirkanlah dari sudut pandangku. Kalau kita yang sudah sepakat ketemu di suatu tempat sebelumnya, tapi nggak jadi datang, kamu bakal pergi nggak? Kata Frenzy. Tentu saja tidak. Serigala bermata putih melambat sejenak lalu tertawa. Jadi, meskipun ras iblis darah tahu bahwa pegunungan naga raksasa adalah tempat berkumpulnya para naga, Yezong dan yang lainnya mungkin masih akan kembali secara diam-diam ke pegunungan naga raksasa dan menunggu putri naga dan naga api bertemu dengan mereka. Kata Frenzy. Jadi begitu. Serigala bermata putih mengangguk dan akhirnya mengerti. Meskipun itu hanya tebakan, itu mungkin benar-benar terjadi. Jadi jangan pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya kalian pergi. Qin Fei yang tertawa. Enyah. Seolah-olah kamu sangat berguna. Ria dan Serigala itu memutar mata mereka. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dan berteriak. Raja Senior Yu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Wuih. Sebelum dia selesai berbicara, Raja Yu muncul di ruang batu dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Ada apa? Qin Fei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Oke. Kita pergi sekarang. Mendengar ini. Mata Raja Yu berkilat dingin dan dia segera meninggalkan istana bersama Qin Fei yang. Berdiri di udara di atas alun-alun di depan pintu, dia berteriak, Sepuluh Panglima Besar, cepatlah datang. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Sueda dan Panglima Besar lainnya terbang di udara dan mendarat di depan Raja Yu dan Qin Fei yang. Sueda bertanya, Raja Yu, mengapa Anda terburu-buru? Mari kita bicara sambil berjalan. Raja Yu melambaikan tangannya dan menyapu sepuluh Panglima Besar dan Qin Fei yang sebelum bergegas keluar kota seperti kilat. Qin Fei yang juga tidak menyangka bahwa Raja Tenang benar-benar akan pergi ke sana secara pribadi. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Raja Tenang akan mengumpulkan sepuluh Panglima Besar. Dalam hal itu, bahkan jika Ye Zhong dan yang lainnya bersembunyi di pegunungan Naga Raksasa, tidak akan ada banyak masalah. 2626 Jadi tujuannya adalah membunuh Putri Naga. Dalam perjalanan, setelah mendengar penjelasan Raja Yu, Blutu dan yang lainnya menganggup tanda mengerti. Sueda tampak sedikit marah. Apa yang salah denganmu? Raja Yu menatapnya dengan curiga. Aku marah pada diriku sendiri. Kata Sueda. Marah pada dirimu sendiri. Raja Yu tercengang. Qin Fei yang, darah dua, dan yang lainnya juga menatap Sueda dengan kaget. Aku ada di sana ketika mereka membunuh Leluhur Naga Api. Aku juga mendengar Leluhur Naga Api memberitahu mereka untuk pergi ke tempat berkumpul. Tapi aku tidak berpikir untuk pergi ke tempat berkumpul untuk membunuh mereka. Mengapa otakku begitu lambat? Sueda menepuk kepalanya dan berkata dengan frustrasi. Mendengar ini, Raja Yu, darah dua, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Jadi dia marah tentang hal ini. Bos, Anda tidak perlu marah. Lagi pula, tidak semua orang begitu teliti. Darah dua terkekeh. Enyah. Sueda melotot padanya dan menoleh ke arah Qin Fei yang, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Lain kali, aku pasti akan memikirkannya sebelum kamu. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka orang sebesar itu begitu peduli pada masalah sekecil itu. Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa kepribadian Sueda sangat lugas. Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan dan tidak menyembunyikannya di dalam hatinya. Orang seperti itu mudah bergaul karena dia tidak suka membuat rencana jahat. Tunggu. Sueda mengulurkan tangannya dan menghentikan semua orang. Dia mengerutkan kening dan berkata, sudah terlambat bagi kita untuk pergi ke Pegunungan Naga sekarang. Mengapa? Semua orang menatapnya dengan bingung. Orang yang bernama Duyuntian itu memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku. Dia juga berada di alam sembilan surga yang sempurna. Maka kecepatan kita sama. Karena aku sudah membawa saudara Qin kembali ke kota kuno, Duyuntian pasti sudah membawa putri naga ke Pegunungan Naga. Ketika mereka sampai di Pegunungan Naga dan mendapati Yezong dan yang lainnya tidak ada di sana, mereka pasti akan curiga dan bersembunyi atau pergi. Kalau begitu, kalau kita ke sana sekarang, bukankah perjalanan itu akan sia-sia? Kata Sueda. Ehem. Qin Feiyang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Kamu salah. Anda salah. Sueda tercengang. Ya. Meskipun tingkat kultivasi Duyuntian sama dengan milikmu, dia tidak memiliki kelebihan yang kamu miliki. Kata Qin Feiyang. Keuntungan apa? Sueda curiga. Pertama, kekuatan jahat. Saat dia berpergian, dia harus membagi perhatiannya untuk memurnikan kekuatan jahat. Kecepatannya pasti akan lebih lambat darimu. Selanjutnya adalah binatang buah seneraka. Sebagai panglima besar ras iblis darah, binatang buah itu pasti tidak akan berani menghalangi jalanmu. Tetapi putri naga dan Duyuntian berbeda. Satu di antara mereka manusia, dan satunya lagi naga. Selain itu, ras iblis darahmu telah memberikan perintah untuk memburu manusia dan naga. Pikirkanlah, apa yang akan terjadi jika binatang buah melihat mereka. Dia pasti menerkam mereka dengan panik. Saat menghadapi banyak sekali binatang buah, kecepatan mereka secara alami akan melambat. Saya rasa mereka mungkin masih setengah jalan. Qin Fei yang tersenyum. Ya. Sueda menggaru kepalanya, merasa seolah-olah kecerdasannya telah dihancurkan sekali lagi. Bos, bukankah ada pepatah yang berbunyi berbeda? Semuanya berotot, tak punya otak. Kau orang besar, bukankah kau mencari masalah dengan bersaing dengan saudara Qin dalam hal otak? Sue R. menyeringai. Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Pembuluh darah Sueda tiba-tiba membengkak. Sue R. terkekeh. Baiklah-baiklah. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Raja Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memimpin sekelompok orang dan menghilang ke langit seperti kilat. Beberapa jam kemudian, sekelompok orang turun di luar pegunungan naga. Raja Yu mengamati pegunungan dan sungai lalu berkata dengan suara yang dalam, pegunungan naga ada di depan. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan mengamati pegunungan naga, lalu menatap ke sepuluh panglima besar dan berkata, aku akan merepotkan kalian. Sue R. berkata, apa masalahnya? Katakan saja. Kalian berpencar dan memasuki pegunungan naga dari segala arah. Sepanjang perjalanan, gunakan indera ketuhananmu untuk melakukan pencarian karpet di pegunungan naga. Jika Yezong dan yang lainnya benar-benar kembali ke pegunungan naga, tidak akan ada tempat untuk lari. Kata Qin Fei yang. Ide bagus. Mata Sue R. berbinar. Para panglima besar lainnya juga memandang Qin Fei yang dengan kagum. Tidak peduli apapun, orang ini melakukannya dengan sempurna. Para naga sungguh tidak beruntung karena telah memprovokasi musuh yang begitu cerdik. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Jika kalian menemukan sesuatu, segera lepaskan aura kalian. Yang lain juga akan segera datang untuk membantu pengepungan. Kata Raja Yu. Ya. Kesepuluh komandan itu menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka berpencar ke segala arah dan segera menghilang ke dalam pegunungan. Raja Yu memandang Qin Fei yang dan bertanya, bagaimana dengan kami? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, tentu saja kita akan langsung menuju lembah. Raja Yu menganggup dan tersenyum. Dia menyapu Qin Fei yang dan bergegas menuju lembah miring. Raja Senior Yu, karena kamu dan sepuluh panglima besar telah pergi, apakah akan ada masalah di kota kuno? Qin Fei yang bertanya, jangan khawatir tentang hal itu. Sekalipun aku dan sepuluh panglima besar tidak ada, para naga tidak akan berani menerobos masuk ke kota kuno. Bagaimanapun, masih banyak ahli alam sembilan surga di kota kuno itu. Kita akan membicarakannya nanti. Saya pemilik kota kuno ini. Jika ada perubahan, saya akan bisa langsung merasakannya. Raja Yu tersenyum percaya diri. Itu bagus. Qin Fei yang menganggup. Secepatnya. Keduanya mendarat di langit di atas lembah. Sudah satu setengah tahun berlalu sejak pertempuran terakhir. Jejak-jejak yang ditinggalkan pertempuran itu telah lama tertutup oleh rumput dan pepohonan. Terlebih lagi, ada lebih banyak binatang di lembah itu. Namun, ketika binatang-binatang ini melihat Raja Yu, mereka langsung berbaring di tanah dan menggigil. Tahun lalu, pernahkah kau melihat manusia muncul di pegunungan naga raksasa? Raja Anda bertanya. Tidak. Hewan-hewan itu menggelengkan kepalanya. Raja Yu mengerutkan kening dan berkata, segera tinggalkan pegunungan naga raksasa. Kawanan binatang itu berbalik dan laris akan-akan mereka telah diberi amnesti. Raja Yu berkata, sepertinya Putri Naga dan yang lainnya belum tiba. Jika mereka belum datang, maka mereka kurang beruntung. Qin Fei yang tersenyum tipis. Karena mereka tidak dapat menggunakan kristal gambar, mustahil bagi Putri Naga dan Duyuntian untuk mengetahui tentang situasi Yezong dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat mereka tiba di pegunungan naga raksasa, mereka tidak akan waspada sama sekali. Dan ini cukup berakibat fatal. Pada saat yang sama, sepuluh komandan juga memasuki pegunungan naga raksasa. Indra ketuhanan mereka meliputi langit dan bumi, tidak ada satu tempat pun yang terlewat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wah! Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Hem! Qin Fei yang dan Raja Yu segera berbalik dan melihat bahwa aura itu datang dari arah timur laut. Dan pemilik aura ini adalah Sue Er. Mungkinkah ada suatu situasi? Qin Fei yang bingung. Ayo pergi dan lihat. Raja Yu berteriak dan segera memimpin Qin Fei yang ke arah barat laut. Pada saat yang sama, Sueda dan yang lainnya juga mendengar keributan itu dan bergegas menuju Sue Er. Wah! Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Aura mengerikan lainnya meledak. Qin Fei yang, Raja Yu, dan sepuluh komandan semuanya sangat akrab dengan aura ini. Kamu zong. Dia memang bersembunyi di pegunungan naga raksasa secara diam-diam. Raja Yu mencibir. Bagi Qin Fei yang, pegunungan naga raksasa sangatlah besar. Namun bagi alam puncak sembilan surga seperti Raja Yu, itu hanyalah tempat kecil. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas, mereka semua tiba di medan perang dan langsung melihat Ye Zong dan Sue Er bertarung sengit di kehampaan di depan. Dan tanpa ketegangan apapun, Ye Zong memiliki keunggulan mutlak. Karena dia telah menguasai kekuatan hukum. Meskipun Sue Er juga sangat kuat, dia tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat berubah. Dengan kekuatannya sendiri, tentu saja, dia bukan tandingan Ye Zong. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, Sue Er dapat meminjam kekuatan matahari jahat, jadi akan sulit bagi Ye Zong untuk membunuhnya. Ye Zong. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Raja Yu berkata dengan dingin. Sue Er juga mundur ke samping dan memanggil kekuatan matahari jahat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bersama Sue Da dan yang lainnya, mereka mengepung Ye Zong. Ye Zong mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sepuluh Panglima dan Raja Yu semuanya telah datang ke Pegunungan Naga Raksasa. Dan dari apa yang terlihat, mereka jelas sedang mencari di Pegunungan Naga Raksasa. Mungkinkah Ras Iblis Darah tahu bahwa dia bersembunyi di Pegunungan Naga Raksasa? Tapi itu tidak benar. Dengan pemahamannya tentang Ras Setan Darah, orang-orang besar ini tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Hmm. Tiba-tiba, Ye Zong menatap Kin Feiyang, yang berada di samping Raja Yu, dan ekspresinya membeku. Kin Feiyang. Bagaimana mungkin itu dia? Lama tidak berjumpa, kepala istana Master Ye. Kami cukup beruntung telah menangkap ikan besar seperti Anda. Kin Feiyang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Ye Zong berkata dengan kaget dan marah, mengapa kamu bersama Ras Iblis Darah? Ceritanya panjang. Bagaimana kalau kita pergi ke kota kuno bersama-sama dan mengobrol? Kin Feiyang tersenyum. Ye Zong menatap Kin Feiyang, lalu menatap Raja Yu dan sepuluh panglima lainnya. Dia tidak percaya. Dia telah berteman dengan Ras Setan Darah. Bagaimana anak ini melakukannya? Kin Feiyang melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu sendirian? Di mana kepala istana, Raja Binatang, dan leluhur naga? Huff. Ye Zong mendengus. Biarkan aku berpikir. Naga leluhur belum memahami kekuatan hukum, jadi mereka tidak berani mengambil risiko untuk kembali ke pegunungan naga raksasa. Dan kepala istana adalah seorang pengusaha. Dia tidak akan melakukan transaksi yang merugikan. Adapun Raja Binatang. Sekarang dia hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dia tidak berani mengambil risiko. Pada akhirnya, hanya kau, kepala istana Master Ye, yang tersisa. Jadi aku menyimpulkan bahwa sekarang hanya kamu yang berada di pegunungan naga raksasa. Kin Feiyang tersenyum. Ye Zong berkata dengan suara yang dalam, kau yang membawa mereka ke sini. Itu benar. Setengah tahun yang lalu, aku bertemu dengan Sang Putri dan Naga Api, Sang Leluhur Naga. Mereka belum pernah bertemu denganmu. Jadi aku menyimpulkan bahwa kalian pasti akan kembali ke pegunungan naga raksasa dengan tenang untuk menunggu mereka. Pada akhirnya, hasilnya sesuai dengan harapan saya. Kin Feiyang tertawa. Anda bertemu yang mulia. Ye Zong terkejut. Ya. Tapi dia tidak beruntung karena bertemu denganku. Aku tidak sengaja membunuhnya. Dan Naga Api, Naga Leluhur, juga sangat tidak beruntung. Dia terbunuh oleh kekuatan hukum. Kata Kin Feiyang. Yang mulia dan api tua sudah mati. Wajah Ye Zong berubah. Ini tentu saja merupakan berita buruk bagi dragons. Aku tidak ingin mengambil tindakan terhadapmu. Ikuti aku ke kota kuno Raja Yu. Aku juga akan meminta Raja Senior Yu untuk membiarkanmu pergi. Kata Kin Feiyang. Kau memintanya untuk membiarkanku pergi dan dia akan membiarkanku pergi. Ye Zong mencibir. Asalkan saudara Kin yang mengucapkan kata itu, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Kata Raja Yu. 2.627 Kau bahkan bisa membiarkanku pergi. Ye Zong menatap Raja Yu dengan kaget. Apa sebenarnya yang dilakukan Kin Feiyang? Raja kau sungguh sangat mempercayainya. Mereka bahkan memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Kamu orang yang pintar. Menghadapi Raja Senior Yu dan 10 Komandan, bahkan jika kalian telah menguasai kekuatan hukum, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi sebaiknya kalian mendengarkanku. Kin Feiyang tersenyum tipis. Ye Zong melirik Raja Yu dan 10 Panglima sebelum menatap Kin Feiyang. Tiba-tiba, Ye Zong tersenyum dan mengangguk. Tentu, aku akan pergi ke kota kuno Raja Yu bersamamu. Kin Feiyang juga tersenyum. Namun kemudian, segel perbudakan muncul. Senyum di wajah Ye Zong lenyap seketika. Kin Feiyang berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Benar-benar lelucon. Setelah menandatangani segel budak, apakah saya masih punya pilihan? Ye Zong berkata dengan marah. Apakah menurutmu kamu masih punya pilihan sekarang? Kin Feiyang tersenyum tipis. Wajah Ye Zong tampak muram. Aku tahu, kau pasti telah meninggalkan jiwamu di Pulau Naga Ilahi. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kau bisa dibangkitkan. Tetapi apa yang telah kamu pikirkan? Apakah itu benar-benar layak? Kin Feiyang menghela nafas. Aku tahu apakah itu layak atau tidak. Aku tidak butuh kamu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Ye Zong mendengus dingin. Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu saja. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Kata Kin Feiyang. Apa? Kau benar-benar akan membiarkan dia pergi. Kesepuluh komandan itu mengerutkan kening. Tidak mudah menangkap Ye Zong. Ye Zong juga mengerutkan kening. Dia menatapkin Feiyang dan berkata, kamu begitu baik. Katakan saja padaku, trik apa yang sedang kamu lakukan. Ini membuatku sedikit tertekan. Jarang sekali aku menjadi orang baik, dan kau malah mencurigaiku. Kin Feiyang merasa tidak berdaya. Kamu, Kin Feiyang, adalah orang yang baik. Ye Zong mencibir tanpa ragu. Aku sebenarnya tidak seburuk itu. Kin Feiyang menghela nafas dan melangkah mendekati Ye Zong. Ye Zong menatapnya dengan curiga. Raja Yu dan sepuluh panglima besar juga bingung. Apa yang coba dilakukan anak ini? Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Kin Feiyang berjalan di depan Ye Zong dan memeluk Ye Zong rat-rat. Dia tersenyum dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Ini, Ye Zong, Raja Hantu, dan sepuluh panglima semuanya berada dalam kebingungan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa lelaki tua dan lelaki muda ini adalah sahabat meski perbedaan usianya. Kin Feiyang melepaskan Ye Zong dan mundur ke sisi Raja Hantu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, pergi. Saudara Kin, tunggu sebentar. Sangat mudah melepaskan harimau ke pegunungan, tetapi akan sulit untuk menangkapnya lagi. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Sueda buru-buru memberi saran. Tidak apa-apa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Tuan, bagaimana menurut Anda? Sueda menatap Raja Hantu. Namun, sebelum Sueda selesai berbicara, Raja Hantu berkata, karena aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Ye Zong, pergilah. Kau benar-benar akan membiarkanku pergi. Ye Zong tertegun. Dia terus merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa kamu tidak kabur? Sueda berteriak dengan marah. Ye Zong menatap Sueda lalu menatap Kin Feiyang. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat Ye Zong menghilang dari pandangan, Raja Hantu segera menatap Kin Feiyang dan berkata, Saudara Kin, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Hantu Senior, jangan cemas. Kin Feiyang tersenyum dan mengulurkan tangannya yang berada di belakang punggungnya. Ada kristal gambar di telapak tangannya. Hem. Raja Hantu dan 10 Panglima kebingungan. Ini adalah kristal gambar. Meskipun kita tidak dapat mengirim pesan di neraka Raja Netherworld, kita masih dapat merekam gambar. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Merekam gambar. Raja Hantu tercengang. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Gambar itu menunjukkan adegan dia dan Ye Zong saling berpelukan. Lebih-lebih lagi. Mereka dapat dengan jelas mendengar kata-kata, Jaga dirimu. Mengapa anda merekam ini? Raja Hantu merasa curiga. Ke 10 Panglima itu pun kebingungan. Ini sangat berguna. Pikirkanlah, jika para naga melihat dan mendengar ini, apa yang akan mereka pikirkan? Kata Kin Feiyang. Jika para naga melihat ini. Raja Hantu dan ke 10 Panglima tenggelam dalam pikirannya. Raja Hantu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jadi begitulah adanya. Kamu menggunakan gambar ini untuk menimbulkan perselisihan antara Ye Zong dan para naga. Itu benar. Aku harus merekrut Ye Zong untuk keperluanku sendiri. Namun, sebagai muridnya, aku sangat mengenal karakternya. Menggunakan kekerasan jelas tidak akan berhasil. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan metode ini. Mungkin ini agak menjijikan, tetapi ini juga cara yang paling efektif. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamanya. Kata Kin Feiyang. Luar biasa. Raja Hantu mengacungkan jempol padanya. Kesepuluh Panglima itu pun tak henti-hentinya memuji. Tunggu sebentar. Raja Hantu tiba-tiba mengangkat tangannya dan merenung sejenak sebelum bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah murid Ye Zong. Ya. Kin Feiyang menganggup dan berkata, bukankah kakak senior gila sudah memberitahumu? Ini. Kami banyak bicara waktu itu. Aku tidak ingat dengan jelas. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Aku memang murid Ye Zong. Namun, aku punya identitas lain. Identitas saya yang lain adalah Li Buer. Saat itu, aku memalsukan identitas ini agar bisa dekat dengan para naga. Kata Kin Feiyang. Jadi begitulah adanya. Raja Hantu menganggup. Singkatnya, aku akan menangani masalah Ye Zong dengan baik. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Raja ini percaya akan hal itu. Raja Hantu menganggup dan tersenyum. Namun, identitasku sebagai Li Buer dan fakta bahwa kakak senior gila dan serigala bermata putih berada di kota kuno Raja Yuang tidak boleh dibocorkan. Karena begitu para naga tahu bahwa kakak senior gila dan serigala bermata putih ada di kota kuno Raja Yuang, mereka pasti akan memikirkanku. Pada saat itu, situasinya akan sangat merugikan bagi kita. Kata Kin Feiyang. Jangan khawatir tentang ini. Kami sudah memikirkan hal ini. Oleh karena itu, lebih dari setahun yang lalu, saya telah memberikan instruksi secara pribadi bahwa tidak seorang pun boleh membocorkan fakta bahwa si gila dan serigala bermata putih berada di kota kuno Raja Yuang. Kata Raja Hantu. Senior, kamu juga orang yang teliti. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun dia baru menghabiskan waktu kurang dari sehari bersama Kin Feiyang, dia sudah tahu bahwa ini adalah seorang pemuda yang bisa membuat orang merasa putus asa. Jangan hanya bicara soal ini. Kita punya masalah yang sangat besar sekarang. Suedau. Apa masalahnya? Raja Hantu menatapnya dengan curiga. Jika kita membiarkan Yezong pergi, dia pasti akan memikirkan cara untuk mencegat putri naga dan mencegahnya memasuki pegunungan naga raksasa. Bukankah rencana kita akan sia-sia? Suedau. Itu benar. Bluttu dan yang lainnya juga menepuk kepala mereka dan menyadari sesuatu. Namun, Kin Feiyang tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu memperhatikan apa yang aku katakan sebelumnya. Hem. Sekelompok orang itu memandang Kin Feiyang dengan curiga. Kin Feiyang berkata, pikirkan baik-baik. Bukankah aku sudah memberitahu Yezong bahwa aku tidak sengaja membunuh putri naga? Kesepuluh panglima itu menundukkan kepala dan merenung. Itulah yang kamu katakan. Raja hantu tiba-tiba mengangguk. Yezong tidak akan meragukan kata-kata yang keluar dari mulutku. Karena putri naga sudah mati, apakah dia masih perlu mencegatnya? Jadi, bahkan jika kita membiarkan Yezong pergi, itu tidak akan mempengaruhi rencana kita untuk membunuh putri naga. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sueda tertegun dan berkata dengan tak percaya, jadi kamu sudah merencanakan ini dari awal. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Tentu saja, saya harus mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu. Kata Kin Feiyang. Sueda berkata tanpa daya, baiklah, aku mengaku kalah. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan otakmu. Bos, akhirnya kau tahu batas kemampuanmu sendiri. Itu langkah. Sueda berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin dipukuli? Sueda langsung mengerutkan kening. Jangan, jangan, jangan. Seorang pria sejati menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Sueda buru-buru melambaikan tangannya. Hari ini aku akan menggunakan tinjuku. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa aku bukan seorang pria sejati. Sueda mencengkeram Sueda dan memukulinya. Sueda meratap. Sue San dan komandan lainnya juga berdiri di samping dan menonton pertunjukan sambil tersenyum. Wajah Raja Hantu menjadi gelap. Dia melotot ke arah sekelompok orang dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Kin, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak. Mereka cukup lucu. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Semakin banyak ia berinteraksi dengan mereka, semakin ia merasa bahwa suku iblis darah layak untuk berteman. Kembali ke Yezong. Setengah jam kemudian, ia berlari ke sebuah gunung besar. Tak lama kemudian, sebuah lembah kecil muncul di hadapannya. Ada beberapa rumah gua di lembah itu. Ketika Yezong tiba di lembah, ketua master pavilion, kaisar binatang, dan berbagai naga leluhur semuanya berjalan keluar dari gua tempat tinggal mereka. Bagaimana itu? Naga leluhur naga hitam bertanya. Yezong menghela nafas. Aku tidak melihat putri dan huo tua. Sebaliknya, aku melihat raja hantu dan sepuluh komandan. Apa? Mereka pergi ke pegunungan naga lagi. Semua orang terkejut. Ya. Yezong menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, dan Kin Fe yang. Kin Fe yang. Semua orang saling memandang. Mengapa Kin Fe yang juga pergi ke pegunungan naga? Kin Fe yang lah yang membawa raja hantu dan yang lainnya ke pegunungan naga. Aku tidak tahu mengapa anak ini memiliki hubungan yang baik dengan suku setan darah. Dia sebenarnya bersaudara dengan raja hantu dan sepuluh panglima. Kata Yezong. Tidak mungkin. Cepat beritahu kami secara rincin. Kata naga leluhur naga hitam. Yezong menganggup dan menjelaskan situasinya secara singkat. Sang putri dan Tuan Huo sudah meninggal. Mereka mendengarnya. Sekelompok orang itu tercengang. Sialan, sialan. Di luar, semua orang menyukainya. Di neraka, suku setan darah juga menyukainya. Aku benar-benar tidak mengerti pesona apa yang dimiliki bajingan kecil ini. Ketika mereka sadar kembali, naga leluhur segera meraung, merasa sangat tidak seimbang. Mendesah. Yezong menghela nafas. Pada saat ini, dia goyah. Apakah benar atau salah bagi naga untuk merampas kekuatan garis keturunan Kin Fe yang dan Kin Batian? Kepala Master Pavilion memandang naga leluhur dan bertanya pada Yezong, lalu bagaimana kalian bisa lolos? Saya. Yezong terdiam sejenak dan berkata, tentu saja aku melarikan diri saat mereka tidak memperhatikan. Mungkinkah mereka akan mengambil inisiatif untuk membiarkanku pergi? Dia harus menyembunyikan kebenaran. Sebab, begitu dia mengatakan yang sebenarnya, para naga leluhur pasti akan curiga kepadanya mengingat kepribadian mereka yang mencurigakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi ke kota kuno Raja Hantu untuk merebut artefak yang menentang surga? Kaisar binatang bertanya. Kepala Master Pavilion memandang naga leluhur dan berkata, tentu saja tidak. Suku setan darah sudah sangat sulit dihadapi, dan sekarang ada Kin Fe yang yang lain. Yezong berkata tanpa daya, aku juga menemukan bahwa Kin Fe yang telah menerobos ke alam setengah sembilan surga. Sangat cepat. Kepala Master Pavilion tercengang. Dia ingat bahwa sebelum masuk neraka, bajingan kecil ini hanyalah dewa paragon kesempurnaan agung. Kalau begitu, kita tidak bisa pergi ke kota kuno Raja Hantu. Lagi pula, kita semua tahu tentang cara Kin Fe yang. Bahkan jika dia tidak memiliki artefak atau teknik yang menantang surga, kita tidak bisa meremehkannya. Kata Kaisar binatang dengan suara yang dalam. Ya. Yezong mengangguk. Kepala Master Pavilion kembali sadar dan bertanya, kalau begitu, mari kita pergi ke lembah jatuh untuk melihatnya. Sang naga leluhur mendesah tak berdaya dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke lembah jatuh untuk mencoba keberuntungan kita. Dia tidak bersikeras pergi ke kota kuno Raja Hantu lagi. Karena dia tidak berani. Dia takut. 2628. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pagi-pagi sekali. Matahari yang jahat terbit perlahan. Dunia yang gelap berangsur-angsur menjadi cerah. Suara mendesing. Seorang pria dan seorang wanita bergegas memasuki pegunungan naga. Pria itu memegang kipas lipat di tangannya dan mengenakan jubah ungu. Dia tinggi dan tegap serta memiliki temperamen yang baik. Wanita itu mengenakan gaun putih dan memiliki tubuh yang anggun. Dia bisa digambarkan sebagai kecantikan yang tiada taraf. Namun, mereka sedikit malu. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka berdua adalah Duyuntian dan Putri Naga. Ini pemukimannya. Duyuntian melihat sekeliling dan bertanya. Ya. Putri Naga mengangguk. Mereka berjalan sepanjang jalan dan tiba di langit di atas ngarai. Namun, di ngarai itu, tidak ada apa-apa, kecuali rumput liar di seluruh tanah. Di mana mereka? Mungkinkah Anda membuat kesalahan? Duyuntian mengerutkan kening. Mustahil. Putri Naga mengeluarkan peta yang digambar tangan dari cincin interspatialnya dan memeriksanya dengan saksama sejenak sebelum berkata, tidak ada kesalahan. Ini tempatnya. Lalu bagaimana kami bisa menemui kepala istana dan yang lainnya? Duyuntian curiga. Putri Naga berkata dengan ragu, mereka mungkin pergi keluar untuk sesuatu. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Jika mereka keluar untuk suatu keperluan, mereka akan meninggalkan satu atau dua orang untuk berjaga di sini. Saya pikir mereka mungkin sudah pergi. Duyuntian menggelengkan kepalanya. Kiri. Putri Naga mengangkat alisnya. Jika Yezong dan yang lainnya benar-benar pergi, di mana dia bisa menemukan mereka? Duyuntian bertanya, apakah ada pemukiman kedua? Tidak. Putri Naga menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu tidak mudah. Neraka itu sangat besar, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukannya. Kata Duyuntian. Putri Naga mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata, aku memikirkan sebuah tempat. Di mana? Duyuntian bertanya. Lembah jatuh. Kata Putri Naga. Lembah jatuh. Duyuntian curiga. Itu benar. Sebelum kami datang ke neraka, Yezong dan yang lainnya menyebutkan lembah jatuh lebih dari sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi Valen Fali lagi jika dia punya kesempatan. Jika mereka tidak berada di pegunungan Naga, maka mereka pasti berada di lembah jatuh. Putri Naga berkata dengan suara yang dalam. Mata Duyuntian berbinar saat dia bertanya, seberapa jauh lembah jatuh dari sini. Aku mendengar dari Yezong dan yang lainnya bahwa akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk melakukan perjalanan dari pegunungan Naga Raksasa ke lembah jatuh, bahkan untuk alam sembilan surga kesempurnaan agung. Kata Putri Naga. Sejauh ini, Duyuntian tercengang. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan hutan iblis ilahi, itu sudah sangat dekat. Putri Naga menggelengkan kepalanya. Mata Duyuntian berkedip saat dia berkata, karena mereka tidak lagi berada di pegunungan Naga Raksasa. Ngomong-ngomong soal. Duyuntian terkekeh sambil menatap Putri Naga dan berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan masalah kita. Bisnis kita. Putri Naga terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang bisa kita selesaikan? Tentu saja ada. Selama ini aku sudah bertahan lama, tapi sekarang aku benar-benar tidak sanggup lagi. Setelah Duyuntian selesai berbicara, dia tiba-tiba melepaskan tekanan untuk memenjarakan Putri Naga. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Naga terkejut dan berteriak dengan marah. Apa yang saya lakukan? Duyuntian memegang dagunya sambil menatap sosok Putri Naga dan tertawa, aku ingin menjadi menantu Naga Zun. Mendengar ini, wajah Putri Naga tiba-tiba menjadi pucat. Jangan berjuang. Kamu hanya setengah langkah dari alam surga ke-9. Di bawah tekananku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Patuh saja padaku. Duyuntian berjalan selangkah demi selangkah. Bajingan, jika kau berani melakukan ini, aku, para naga, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Putri Naga meraung. Haha. Ketika nasi sudah matang, apa yang bisa dilakukan naga kepadaku? Lagi pula, aku sudah membuat rencana. Kita punya anak di sini dulu, baru kita bawa anak itu kembali ke benua ilahi. Pada saat itu, bahkan jika kalian para naga marah, kalian mungkin tidak akan membunuhku. Bagaimanapun juga, akulah ayah dari anak itu. Duyuntian tertawa. Bajingan tak tahu malu. Putri Naga sangat marah, dan aura penghancur tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sudah kubilang ini tak ada gunanya, mengapa kau tidak mendengarkan? Duyuntian menggelengkan kepalanya, dan tekanannya langsung meningkat beberapa tingkat, dan Putri Naga segera dipenjara. Belum lagi menghancurkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa berbicara. Wuuu. Putri Naga merontak tanpa bersuara, matanya penuh permohonan, seolah berkata, lepaskan aku. Namun, bagaimana bisa Duyuntian melepaskan kesempatan langkah seperti itu setelah melalui berbagai kesulitan? Dia berjalan di depan Putri Naga dan meraih gaunnya. Saat ini, air mata tiba-tiba mengalir dari mata Putri Naga, dan wajahnya penuh dengan keputus asaan. Poci. Akan tetapi, tepat saat gaun Putri Naga terkoyak, terdengar suara tawa samar. Duyuntian. Aku selalu berpikir kalau aku cukup berani, tapi aku tidak menyangka kamu akan lebih berani dariku. Kau bahkan berani menyentuh Putri Dragon Sun. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika Dragon Sun tahu tentang ini? Tawanya penuh dengan sarkasme. Suara ini. Jantung Putri Naga berdebar kencang. Wajah Duyuntian tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mendonga ke puncak gunung, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di tepi tebing. Qin Feiyang. Mengapa kamu di sini? Kau benar-benar menghantuiku. Duyuntian berkata dengan marah. Menghantuiku. Jangan salah paham, aku sudah sampai di pegunungan naga sebelum kamu. Qin Feiyang tersenyum tipis, dan mendarat di depan Duyuntian. Dalam setengah bulan terakhir, dia, Raja Yu, dan sepuluh panglima telah mengintai di dekatnya. Ketika Duyuntian dan Putri Naga tiba, dia diam-diam datang ke puncak gunung dan menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Selamatkan aku. Putri Naga menangis tanpa suara. Biasanya, dia membenci Qin Feiyang sampai ke akar-akarnya, tetapi saat ini, dia merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Duyuntian mengerutkan kening dan berkata, Qin Feiyang, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Aku pun tidak bermaksud ikut campur dalam hal itu. Lanjutkan saja, anggap saja aku tidak ada di sini. Qin Feiyang terkekeh sambil bersandar pada sebuah batu dan menyilangkan lengan di dada. Kamu hanya berdiri di sana, bagaimana aku bisa melanjutkan? Wajah Duyuntian menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah. Apa hubungannya itu dengan apapun? Lagi pula, kamu ini orangnya keras kepala sekali, beraninya berbuat seperti itu. Kenapa kamu takut dilihat orang lain? Kata Qin Feiyang. Duyuntian menatap Qin Feiyang dengan muram, lalu tiba-tiba tertawa, jika kita bisa menangkap Putri Naga, itu akan baik untuk kita berdua, mengapa kita tidak membaginya? Hah! Qin Feiyang tercengang. Membagikan. Bisakah orang ini bersikap lebih tidak tahu malu? Lupakan. Aku tidak bisa melakukan hal jahat seperti itu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Jahat. Duyuntian mencibir dan berkata, selama aku bisa mencapai tujuanku, apa bedanya? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Kamu lanjutkan saja, aku akan menonton saja. Aku tidak akan mengganggumu. Qin Feiyang tertawa. Duyuntian terbakar amarah. Apakah ini tidak mengganggu? Dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, kau harus tahu bahwa para naga adalah ancaman bagi kita. Jika kita dapat menangkap Putri Naga, itu akan menjadi hal yang baik untukmu, aku, dan Istana Pembasminaga. Istana Pembasminaga. Putri Naga terkejut. Duyuntian benar-benar menyebutkan Istana Pembantai Naga. Mungkinkah? Dia dari Istana Pembunuh Naga. Duyuntian menatap Qin Feiyang dan melanjutkan, pikirkanlah, jika aku menjadi menantu klan naga, bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan klan naga? Dia benar-benar dari Istana Pembantai Naga. Putri Naga terkejut. Pada saat yang sama, sudah terlambat untuk menyesal. Qin Feiyang pernah berkata bahwa ada yang salah dengan identitas Duyuntian, tetapi dia tidak terlalu memedulikannya. Dia pikir itu hanya Qin Feiyang yang ingin menimbulkan perselisihan. Namun, dia tidak menyangka hal itu menjadi kenyataan. Jika dia memercayai Qin Feiyang dan diam-diam waspada terhadap Duyuntian, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Bekerja dari dalam. Qin Feiyang merenung sejenak lalu mengangguk. Sepertinya masuk akal. Itulah alasannya. Lihat, kita berdua adalah Tuan Muda Istana Pembunuh Naga. Jika kau dan aku bergabung, kita akan menjadi aliansi yang kuat. Saat kita menghancurkan naga, kita akan mendapat penghargaan terbesar. Mungkin kita akan menjadi penguasa Istana Pembunuh Naga berikutnya. Apakah Anda tidak tergoda dengan manfaat sebesar itu? Duyuntian tertawa. Dia tidak peduli identitasnya terbongkar. Bagaimanapun, dia telah menyerang Putri Naga. Saya tergoda. Qin Feiyang mengangguk. Itu benar. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membiarkanmu bermain dengan wanita ini terlebih dahulu. Duyuntian tertawa. Ini Qin Feiyang ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berjalan ke sisi Duyuntian. Dia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Putri Naga, menatap wajahnya. Jangan bilang. Dari jarak sedekat itu, imajinasi kita jadi liar. Qin Feiyang tertawa. Mendengar ini, wajah Putri Naga menjadi semakin pucat. Dia tidak menyangka Qin Feiyang menjadi orang seperti itu. Duyuntian menatap Putri Naga dan kemudian menatap Qin Feiyang. Jejak niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Aku menunggumu untuk datang lebih dekat. Secercah kekuatan ilahi diam-diam muncul di telapak tangannya. Itu benar. Pertunjukan niat baiknya sebelumnya adalah dengan membujuk Qin Feiyang agar mengambil inisiatif untuk mendekat. Karena hanya dengan menyerang dari jarak dekat, dia yakin bisa membunuh Qin Feiyang dalam satu pukulan. Dunia mengatakan bahwa Qin Feiyang cerdas, tetapi sekarang tampaknya dia tidak begitu cerdas. Dia begitu mudahnya mempercayainya. Namun, Tepat saat Duyuntian hendak melancarkan serangan diam-diam ke arah Qin Feiyang, Qin Feiyang tiba-tiba melepaskan dagu Putri Naga. Kemudian, dia berbalik dan menamparkan wajah Duyuntian dengan kejam. Tamparan. Suara tamparan keras itu bergema di tempat ini untuk waktu yang lama. Duyuntian tercengang. Putri Naga juga tercengang. Haha. Qin Feiyang tertawa dan mundur selangkah. Dia bercanda, Duyuntian, Duyuntian, apakah kalian benar-benar menganggapku bodoh? Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Kau sedang mencari kematian. Duyuntian benar-benar marah. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Jangan terlihat seperti kau akan memakanku. Aku, Qin Feiyang, mungkin kejam dan tak kenal ampun, tapi aku tidak begitu tidak tahu malu hingga menggunakan cara tercelah seperti itu. Untuk memiliki Putri Naga dan menjadi menantu Longzun, aku tidak percaya kau bisa memikirkan hal seperti itu. Seseorang sepertimu layak menjadi tuan muda istana pembantai naga dan setenar aku, Qin Feiyang. Saya merasa malu. Qin Feiyang membencinya. Bagus-bagus-bagus. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu tanpa senjata ilahi yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga. Duyuntian menganggup berulang kali, wajahnya penuh permusuhan. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan menyeruak keluar, membawa momentum yang merusak ke arah Qin Feiyang. 2629 Beraninya kau menyakiti saudara Qin. Kau mencari kematian. Tepat saat Duyuntian hendak bergerak, terdengar raungan marah. Segera setelah. Sosok besar berlari secepat kilat dan berdiri di depan Qin Feiyang. Itu Sueda. Sueda melayangkan pukulan, dan kekuatan suci Duyuntian langsung hancur. Suku setan darah. Ekspresi Duyuntian berubah. Suara mendesing. Sepuluh sosok lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah Rajayu, Sueer, dan lainnya. Kalian. Duyuntian menatap sekelompok orang itu dengan ekspresi ketakutan. Jangan salah paham. Hanya kau dan putri naga. Tidak perlu bagi kita semua untuk pindah. Rajayu berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa kalian ada di sini? Duyuntian terkejut. Kami di sini untuk menangkap naga leluhur. Sayangnya, mereka sudah kabur. Kata Rajayu. Duyuntian menghela nafas lega. Tapi segera setelahnya. Jantungnya kembali berdebar kencang di tenggorokannya. Meskipun setan darah ini datang demi naga leluhur, sekarang setelah naga leluhur itu melarikan diri, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bagi para setan darah ini, membunuhnya hanyalah masalah kenyamanan. Rajayu menatap putri naga dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian putri naga. Putri naga merintih. Rajayu melambaikan tangannya, dan keagungan yang memenjarakan putri naga langsung hancur. Putri naga akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan segera mundur. Dia menatap Duyuntian dan berkata dengan kesal, aku jamin kau akan mati dengan menyedihkan. Tatapan mata Duyuntian bergetar. Rajayu berkata, aku bertanya padamu. Putri naga menatap Rajayu dan berkata, namaku Putri naga. Bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Sueda berkata, dia adalah penguasa neraka, Rajayu. Raja kamu. Putri naga terkejut. Duyuntian juga terkejut. Setan darah di depannya sebenarnya adalah Rajayu yang terkenal. Rajayu mengamati Putri naga sejenak dan mengangguk. Kau mirip ibumu. Kau sudah melihat ibuku. Putri naga bertanya. Rajayu mendengus. Bukan hanya aku yang melihatnya, tapi kami juga pernah bertarung. Dia dikalahkan olehku. Apa? Longzun dikalahkan olehnya. Duyuntian tercengang. Bahkan Longzun tidak sebanding dengan orang ini. Seberapa mengerikankah kekuatan Raja Hantu? Kinfei yang juga sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Raja Yu dan bertanya, Raja Yu Senior, apakah kamu sudah melihat wujud asli Longzun? Ya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Raja ini masih mengingatnya. Raja Hantu mengangguk. Kinfei yang sangat penasaran. Seperti apa rupa Longzun ini? Meskipun dia telah bertemu Longzun lebih dari sekali, dia belum pernah melihat penampilan Longzun yang sebenarnya. Tiba-tiba, Duyuntian menatap Kinfei yang dan berteriak, beranikah kau bertarung satu lawan satu denganku? Hem. Kinfei yang terkejut. Raja Yu dan yang lainnya juga menatap Duyuntian dengan kaget. Lawan aku satu lawan satu. Tak seorang pun boleh membantuku. Jika aku kalah, kau boleh menghukumku sesuka hatimu. Tetapi jika aku menang, kau harus melepaskanku. Kata Duyuntian. Dia ingin mendapatkan inisiatif dengan menyerang lebih dulu. Ini karena dia tahu bahwa dengan bantuan Raja Hantu dan yang lainnya, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Hanya dengan menantang Kinfei yang dia akan memiliki kesempatan. Kinfei yang tersadar dan buru-buru mengangkat tangannya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa aku harus bertarung satu lawan satu denganmu? Kamu tidak berani. Kalau dipikir-pikir, kamu hanya seorang abadi. Pada titik ini, mata Duyuntian tiba-tiba membelalak. Dia menatap Kinfei yang dengan tak percaya dan berkata, kamu sudah menerobos ke alam surga sembilan setengah langkah. Apakah itu aneh? Kinfei yang bertanya dengan bingung. Duyuntian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak aneh bagimu, Kinfei yang. Tapi bagaimana jika kamu adalah alam sembilan surga setengah langkah? Ada sedikit rasa jijik di matanya. Haha. Apakah kau mencoba memprovokasiku agar aku menerima tantanganmu? Sebagai tuan muda kuil pembunuh naga, apakah ini semua yang kamu ketahui? Kinfei yang tersenyum tipis. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Jika kamu tidak berani, aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika tersiar kabar bahwa keturunan Kinbatian bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan seseorang, saya pikir. Kamu tidak hanya akan kehilangan mukamu, tetapi juga muka leluhurmu. Duyuntian mencibir. Lanjutkan. Aku mendengarkan. Kinfei yang menyilangkan lengannya, seolah sedang menonton badut. Duyuntian sangat marah. Bagaimana orang ini bisa begitu tenang? Kalau orang lain, mereka pasti sudah marah dan menerima tantangannya. Raja Hantu Senior, salah satu dari sepuluh komandan dapat dengan mudah menyingkirkanmu. Apakah menurutmu aku perlu membuang buang waktuku denganmu? Kinfei yang menatapnya dengan nada main-main. Pengecut. Tidak berguna. Apalagi yang kau ketahui selain mengandalkan kekuatan tuanmu. Tapi itu masuk akal. Kamu tidak memiliki orang tua yang mendisiplinkanmu sejak kamu masih kecil. Wajar saja jika kamu tidak tahu rasa malu dan harga diri. Duyuntian mencibir. Orang tua. Mata Kinfei yang menjadi gelap. Apa yang salah? Apakah aku telah menyentuh hatimu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu masa lalumu dengan sangat baik. Kamu sangat berbakat sejak muda. Kamu dikenal sebagai monster yang langka. Tetapi pada akhirnya, ayah kandungmu bukan saja tidak menghargai dirimu, dia bahkan secara pribadi melumpuhkan kultifasimu dan mengusirmu dari keluarga. Aku tidak bisa tidak mengasihanimu. Kau seperti anjing, berjuang di ambang kematian. Duyuntian terus memprovokasi dan mengejeknya. Jadi dia mengalami kesengsaraan seperti itu ketika dia masih muda. Putri naga bergumam. Dilumpuhkan oleh ayah sendiri dan diusir dari keluarga adalah hal yang mengerikan. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menahan pukulan sebesar itu. Namun pria ini dengan keras kepala berhasil mencapai tujuannya. Raja hantu dan sepuluh komandan tidak bisa tidak bersimpati kepada Qin Fei Yang. Tidak heran anak ini begitu menakutkan. Ia telah ditempa melalui cobaan dan kesengsaraan. Qin Fei Yang menatap Duyuntian, ekspresi muramnya menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, meskipun tipuanmu tidak sedap dipandang, aku harus mengucapkan selamat padamu. Kau benar-benar membuatku marah. Trik. Bukankah ini benar? Duyuntian terkekeh. Ya. Ini adalah kebenarannya. Lalu kenapa? Ayah dan ibuku melakukan ini untuk lebih melindungiku. Inilah cinta seorang ayah dan seorang ibu. Meskipun kamu lahir di Senzu dan memiliki bakat serta status yang tidak dimiliki orang lain, aku yakin kamu belum pernah merasakan perasaan diperhatikan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu aku belum melakukannya? Duyuntian mencibir. Karena karaktermu. Jika kamu punya orang tua yang mendisiplinkan dan merawatmu, kamu tidak akan pernah menjadi sampah yang begitu beradab. Jadi bisa dibilang, kamulah yang kurang mendapat kedisiplinan dari orang tua. Kata Qin Fei Yang. Hentikan omong kosong itu. Terima tantanganku jika kau berani. Duyuntian berteriak. Ada nada marah dalam suaranya. Jelas sekali. Qin Fei Yang telah menebak dengan benar. Situasi keluarga Duyuntian tidak sesederhana itu. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin. Ia menatap Raja Yu dan 10 Panglima lainnya dan berkata, Raja Senior Yu, jangan ikut campur. Apa kamu yakin? Raja Yu mengerutkan kening. Ya. Jika aku benar-benar kalah darinya, itu karena aku tidak cukup mampu. Kau bisa melepaskannya kalau begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Oke. Apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda. Mundur. Raja Yu berteriak. Kesepuluh komandan itu segera mundur. Dengan lambayan tangannya, Raja Hantu membawa Putri Naga dan mundur ke kejauhan. Kau tidak akan membunuhku. Putri Naga mengerutkan kening. Diam. Raja Yu berkata tanpa ekspresi. Pandangannya tertuju pada Qin Fei Yang dan ada sedikit harapan di matanya. Alam Sembilan Surga Tingkat Pemula versus Alam Sembilan Surga Tingkat Sempurna. Bisakah pemuda ini menciptakan keajaiban? Kamu benar-benar menerima tantanganku. Harus kuakui kau benar-benar bodoh. Du Yun Tian melirik Raja Yu dan yang lainnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan tertawa terbahak-bahak. Bodoh. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kau merasakan sendiri betapa lemahnya dirimu di hadapanku. Aku ingin kau tahu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Kata Qin Fei Yang. Membual tanpa malu. Hanya Alam Surga Setengah Langkah Sembilan yang bisa membuatku merasa putusasaan. Tunggu saja. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Du Yun Tian berteriak marah. Auranya dilepaskan dan dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sini tiba-tiba runtuh satu demi satu. Sekali Alam Sembilan Surga yang sempurna menyerang dengan sekuat tenaga, maka tempat itu akan hancur. Suara mendesing. Qin Fei Yang mundur selangkah dan tatapan matanya tajam. Dengan kecepatanmu, apakah kau pikir kau bisa menghindarinya? Wajah Du Yun Tian penuh dengan penghinaan. Dia segera mengejar Qin Fei Yang dan menghantamkan telapak tangannya ke dadanya. Namun, Qin Fei Yang tampaknya sudah menduganya. Dia melangkah ke samping dan dengan tenang menghindarinya. Mustahil. Du Yun Tian menggelengkan kepalanya. Pertempuran yang saya alami dalam hidup saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kesadaran tempur kita tidak pada level yang sama. Kata Qin Fei Yang. Nada suaranya sedingin es, menusup tulang. Kesadaran bertempur itu omong kosong. Kultivasi adalah jalan keluarnya. Du Yun Tian berteriak. Kekuatan ilahi memancar keluar bagaikan air bah, menutupi langit dan menutupi bumi saat mengalir deras menuju Qin Fei Yang. Saya tidak menyangkalnya. Qin Fei Yang mengangguk. Dalam sekejap, auranya membumbung tinggi. Alam sembilan surga pemula. Alam sembilan surga pertama. Hanya dalam sekejap, tingkat kultivasinya melonjak dua tingkat kecil. Formula naga yang bangkit. Setelah mempelajarinya terakhir kali, formula naga bangkitnya telah meningkat dua tingkat kecil. Namun, melawan Du Yun Tian, kultivasi alam sembilan surga awalnya tidaklah cukup. Dia mengambil pil suci lainnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ini adalah pil ilahi debu surgawi. Ledakan. Energi dahsyat meledak dalam tubuhnya. Auranya melambung lagi. Alam sembilan surga yang lebih besar. Apa? Bukan hanya Du Yun Tian dan Putri Naga, bahkan Raja Yu dan 10 Panglima besar juga tercengang. Tingkat kultivasinya meningkat tiga alam kecil. Keterampilan si kecil ini tidak sederhana. Ledakan. Qin Fei yang akhirnya bergerak. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak keluar seperti banjir dari bendungan terbuka. Dia melayangkan pukulan. Kekuatan dewa dan tinju itu bertabrakan dengan keras. Aura penghancur seketika menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Pecah. Qin Fei yang meraung. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun ke bumi. Kemudian. Di bawah tatapan Du Yun Tian yang tidak percaya, kekuatan ilahi itu runtuh. Bahkan tidak dapat menghentikannya. 2630. Ini. Sang Putri Naga Kebingungan. Sekalipun tingkat kultivasi Qin Fei yang telah mencapai tahap sembilan surga dari kesuksesan besar, masih ada perbedaan dua tingkat antara dia dan Du Yun Tian. Bagaimanapun, Du Yun Tian berada di alam surga kesembilan. Tetapi sekarang, pukulannya telah menghancurkan kekuatan suci Du Yun Tian. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Jadi begitu. Raja Yu terkejut pada awalnya, tetapi setelah mengamati dengan saksama, dia mengerti. Anak ini kuat sekali. Sama seperti kita, dia telah memperkuat tubuhnya. Su Eda tertawa. Dan dilihat dari kekuatan yang telah ditunjukkannya, tubuhnya setidaknya tiga alam kecil lebih kuat dari tubuh-tubuh di alam yang sama. Su Eda berkata dengan kagum. Di medan perang, Qin Fei yang menurunkan lengannya, sambil menatap Du Yun Tian, dia berkata, kekuatan yang kamu pikir tidak akan pernah salah, apakah ini semua yang kamu miliki? Du Yun Tian marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan dengan begitu sombong? Ini hanya sepersepuluh kekuatanku. Buku Harta Karun Setan Langit, Pembantai Dewa. Du Yun Tian menunjuk ke udara dan cahaya ilahi hitam melesat keluar dari jari telunjuknya. Gelombang yang merusak langsung menyebar ke segala arah. Wajah Su Eda berubah dan dia berteriak, Saudara Qin, hati-hati. Itu adalah keterampilan membunuh tertinggi. Keterampilan membunuh tertinggi. Qin Fei Yang berbisik. Dia telah menggunakan skill pembunuh tertinggi dengan sangat cepat. Dia benar-benar sangat mengagumi Qin Fei Yang. Mati. Du Yun Tian berteriak. Cahaya ilahi itu bagaikan anak panah tajam, menghancurkan langit dan mengunci Qin Fei Yang. Tapi untuk ini, Qin Fei Yang tidak panik. Dia tidak dapat menghindarinya. Karena aura cahaya ilahi telah terkunci padanya. Dia hanya bisa melawan. Kicauan. Diiringi teriakan burung phoenix yang nyaring, empat gaya phoenix api pun langsung dilepaskan. Teknik phoenix api. Du Yun Tian terkejut. Bukankah ini seni ilahi yang diciptakan Lu Zheng Yang? Bagaimana bisa ada di tangan orang ini? Dan dilihat dari auranya, ia telah mencapai tingkat seni ilahi tertinggi. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan yang memekakan telinga, cahaya dewa dan empat wujud phoenix api terus bertabrakan satu sama lain. Empat gaya phoenix api dimusnahkan satu demi satu. Qin Fei Yang berdarah dari sudut mulutnya. Namun, cahaya ilahi itu sama sekali tidak rusak. Melihat kejadian ini, Du Yun Tian menjadi tenang dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah perbedaan tingkat kultivasi kita. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan ilahi tingkat tertinggi, kamu masih belum sebanding denganku. Bunuh. Cahaya ilahi menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat ia menuju langsung ke gelabela Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tetap tidak panik. Dia begitu tenang hingga menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba. Di bawah tatapan terkejut dari Putri Naga, Raja Hantu, dan sepuluh komandan, Qin Fei Yang benar-benar menyerang cahaya suci itu dengan tangan kosong. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia tidak bisa menghadapi teknik pembunuhan makhluk tertinggi secara langsung. Namun, Qin Fei Yang tidak berniat mengubah pikirannya. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan suci dan seterang matahari. Ledakan. Dalam sekejap, tinju Qin Fei Yang bertemu dengan cahaya ilahi. Cahaya ilahi langsung menenggelamkan Qin Fei Yang. Terlalu sombong. Ini adalah teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Sueda menggelengkan kepalanya. Mati-mati. Du Yun Tian tertawa gila. Namun, ketika cahaya ilahi menghilang dan sosok Qin Fei Yang terungkap, senyuman di wajahnya membeku. Raja Hantu, 10 Panglima, dan Putri Naga juga tidak percaya. Pada saat ini, Qin Fei Yang sama sekali tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Cahaya suci itu dibentuk oleh teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Apapun yang terjadi, hasilnya seharusnya tidak seperti ini. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa saat Qin Fei Yang ditenggelamkan oleh cahaya ilahi, dia telah mengaktifkan tubuh emas Raja Kebijaksanaan. Tubuh emas Raja Kebijaksanaan dapat menangkis serangan mematikan dari alam besar. Kultivasi Duyuntian hanya berada di tahap surga ke-9, jauh dari batas tubuh emas Raja Kebijaksanaan. Secara alami, dia tidak dapat melukai Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga telah memilih waktu yang tepat untuk mengaktifkan tubuh emas Raja Kebijaksanaan. Pertama, tubuh emas Raja Kebijaksanaan hanya dapat digunakan satu kali. Kedua, dia telah memperoleh tubuh emas Raja Kebijaksanaan dari tempat penilaian. Jika Putri Naga melihatnya dan memberitahu Yezong, identitasnya akan terungkap. Karena itu, dia menggunakan cahaya ilahi sebagai penyamaran. Saya tidak percaya. Duyuntian menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Bukankah kebenaran ada di depanmu? Jangan terlalu puas diri. Buku Harta Karun Setan Langit, Kehancuran Ilahi. Duyuntian meraung. Sebuah tangan hitam besar muncul di langit. Panjangnya ribuan kaki dan menutupi langit. Itu tampak seperti tangan besar Dewa Iblis, turun dari langit dan menekan Qin Fei Yang. Kehampaan runtuh dengan dahsyat, dan bumi juga runtuh. Seolah-olah kiamat telah tiba, mengguncang semua orang di segala penjuru. Itu adalah teknik pembunuhan tingkat tertinggi lainnya. Sueda berkata dengan suara yang dalam. Karena dia bisa menahannya sebelumnya, dia pasti bisa melakukannya kali ini. Kita harus percaya padanya. Suer berkata, tetapi dia juga sangat gugup. Ledakan. Tangan hitam besar itu menyerang dengan kecepatan kilat. Bahkan Qin Fei Yang samar-samar bisa merasakan ancaman kematian dari aura yang menakutkan itu. Bersenandung. Kicauan. Tanpa ragu-ragu. Dia memang mengaktifkan teknik naga ilahi dan teknik phoenix api. Dua teknik ilahi tingkat tertinggi muncul dalam sekejap dan melesat ke arah tangan hitam besar itu. Ledakan. Retakan. Untuk sesaat. Di langit, suara keras mengguncang langit. Teknik naga ilahi dan teknik phoenix api menyerang tangan hitam besar itu satu demi satu. Dia harus mengakui bahwa kedua teknik ilahi ini memang kuat. Mereka benar-benar menghalangi tangan hitam besar itu. Namun, itu hanya sesaat. Tangan hitam besar itu menghancurkan dua teknik ilahi dan langsung menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Pada saat inilah satu set baju besi putih muncul di tubuh Qin Fei Yang. Sirah ilahi. Ledakan. Segera setelah Qin Fei Yang ditampar ke tanah oleh tangan hitam besar. Ketika tangan hitam besar itu menghilang, sebuah jejak telapak tangan besar muncul di tanah, dan di tengah jejak telapak tangan itu ada sebuah lubang besar. Qin Fei Yang saat ini sedang berbaring di dalam lubang yang dalam. Armor ilahinya telah lama hancur, dan tubuhnya berlumuran darah. Dan karena tangan hitam besar itu tersembunyi, putri naga tidak melihat armor ilahi. Kamu sudah kehabisan akal. Kupikir kau sangat kuat, tapi ternyata hanya ini yang kau punya. Mengapa kamu begitu sombong? Du Yun Tian menatap Qin Fei Yang yang terbaring di lubang yang dalam dan tertawa. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Suara Qin Fei Yang perlahan keluar saat dia perlahan berdiri. Walau tubuhnya berlumuran darah, dia tidak tampak lemah sama sekali. Ini. Du Yun Tian tercengang. Putri naga juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Setelah diserang dengan serangan yang begitu mengerikan, dia sebenarnya baik-baik saja. Adapun Raja Hantu dan Sepuluh Komandan, mereka juga sangat terkejut. Hanya Qin Fei Yang yang tahu bahwa jika dia mengaktifkan armor ilahi pada saat itu, baik jiwa maupun raganya akan hancur. Kau tidak mati bahkan setelah itu. Apakah kau kecoa sialan? Du Yun Tian sangat marah. Qin Fei Yang telah berkali-kali mematahkan teknik pembunuhan hebatnya, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya berkali-kali. Karena dia berada di puncak alam sembilan surga. Sudah sangat memalukan bagi seorang kultifator alam surga ke sembilan jika tidak mampu menghancurkan lawan seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, apalagi mematahkan teknik pembunuhannya yang paling ofensif dan terkuat berulang kali. Dia merasa seperti seonggok sampah yang bahkan tidak mampu membunuh seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah. Kamu tidak cukup kuat, dan kamu menyalahkanku karena bersikap tangguh. Apakah kamu bercanda? Qin Fei Yang mengejek. Bagus, bagus, bagus. Kamu kuat, kamu kuat. Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kitab Suci Setan Surgawi, Pemakaman Dewa. Du Yun Tian meraung. Dentang. Sebuah kapak hitam besar muncul dengan kekuatan iblis yang melonjak. Karena kamu sangat sombong, jangan menghindar. Aku akan mengirimmu ke neraka. Mengikuti raungan amarah Du Yun Tian, kapak hitam besar itu menebas ke arah Qin Fei Yang seakan-akan dapat menghancurkan angkasa luas. Apakah aku mengelak dari awal sampai akhir? Kamu tidak memenuhi syarat untuk aku hindari. Sudah saatnya aku menunjukkan kekuatanku kepadamu. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Wuih. Tiga ribu klon langsung diaktifkan. Tiga ribu klon muncul di belakangnya secara serempak. Ini adalah seni ilahi. Sueda terkejut. Bahkan sekarang, dia masih ingat betapa mengerikannya seni ilahi ini. Saat itu, bahkan tubuh fisiknya tidak sanggup menahannya dan terlempar. Kalian hanya sekelompok klon. Kalian ingin menghalangi teknik pembunuh terhebatku. Namun, Du Yun Tian tampak meremehkan. Hah. Melihat reaksi Du Yun Tian, Qin Fei Yang terkejut. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan tiga ribu klon. Tampaknya leluhur iblis tidak menonjolkan diri di istana pembantai naga dan tidak pernah mengaktifkan tiga ribu klon. Karena di dunia ini, hanya dia dan leluhur iblis yang memiliki tiga ribu klon. Menyerang. Teriakin Fei Yang. Membunuh. Tiga ribu klon meraung dan langsung mengaktifkan teknik dewa naga dan teknik phoenix api. Mereka menyerang kapak hitam besar itu. Ledakan. Retakan. Disertai suara-suara yang menggetarkan bumi, teknik phoenix api dan teknik dewa naga hancur berkeping-keping. Namun, kapak hitam besar itu juga perlahan-lahan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Du Yun Tian terkejut. Kamu masih belum tahu. Mereka sama sekali bukan klon. Kekuatan mereka sama dengan kekuatanku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Retakan. Saat lebih dari setengah teknik dewa naga dan teknik phoenix api hancur, kapak hitam besar itu juga runtuh. Pada saat itu, teknik dewa naga yang tersisa dan teknik phoenix api melesat ke arah Du Yun Tian dan langsung menenggelamkannya. Kekuatan ilahi yang mengerikan telah meledak sepenuhnya. Ah! Teriakan Du Yun Tian bergema di langit. Mereka bukan klon. Raja Yu juga terkejut. Mereka jelas bukan klon karena aku sudah merasakan sendiri kekuatan mereka. Kekuatan mereka sama persis dengan tubuh asli Qin Fei Yang. Dao darah. Itu benar-benar teknik dewa yang misterius. Raja Yu bergumam. Qin Fei Yang. Tiba-tiba, raungan marah Du Yun Tian terdengar. Disertai ledakan keras, aura dahsyat tak tertandingi tiba-tiba menyeruak keluar. Teknik phoenix dan teknik dewa naga yang menenggelamkan Du Yun Tian mulai hancur dan menghilang. Ketika semuanya terungkap, seekor ular piton hitam besar muncul di atas kepala Du Yun Tian. Ular piton itu panjangnya ribuan kaki dan tubuhnya ditutupi sisik ular hitam. Ada juga tanduk hitam pekat di kepalanya. Jiwa petarung. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Inilah jiwa petarungku. Aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulang-tulangmu menjadi abu sehingga kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Pergi ke neraka. Du Yun Tian meraung. Darah menyembur dari tubuhnya dan dia tampak sangat ganas. Ledakan. Pada saat itu, jiwa petarung itu membawa aura yang sangat ganas saat ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Qin Fei Yang. Terima kasih.